Luoping mengandalkan kekuatan fisiknya yang sangat kuat untuk terus menyerang selama seperempat jam. Dia tidak tahu berapa banyak batu yang telah dia hancurkan. Singkatnya, dari awal hingga sekarang, belum ada satu batu pun yang mendekati tubuhnya. Dalam proses menyerang, Luoping memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan fisiknya. Di saat yang sama, dia juga menyadari perubahan pada batu di sekitarnya. Sepertinya kekuatan batu-batu ini berangsur-angsur meningkat. Tampaknya formasi ini benar-benar tidak sederhana. Pada saat ini, kecepatan dan kekuatan serangan batu di sekitarnya tiba-tiba meningkat, yang membuat Luoping sadar akan kelainan tersebut. Lagipula, dia sudah menyerang dalam waktu yang lama, tapi kekuatan batu di sekitarnya tidak berubah sama sekali. Hanya saja jumlah batunya terus bertambah. Dia mengira serangan batu itu akan segera berakhir. Dia tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Meskipun Luoping bingung, dia tidak menghentikan gerakan tangannya. Dia masih menyerang dengan ganas, mengayunkan tinjunya, dan menghancurkan batu di sekitarnya satu per satu. Namun, dalam waktu singkat, kekuatan batu di sekitarnya meningkat tiga kali lipat. Hal ini menyulitkan Luoping untuk menghancurkan batu hanya dengan kekuatan kedua tinjunya. Dengan kata lain, kekerasan batu-batu ini, bersama dengan kekuatan tumbukannya, telah melampaui kekuatan penuh seorang ahli di tahap akhir Dongsu. Saat ini, Luoping tidak punya pilihan selain menggunakan gerakannya untuk menyerang lagi. Di bawah penggunaan invincible kera-keras yang terus-menerus, dia mampu bertahan untuk sementara waktu. Setelah sepuluh napas, Luoping tidak dapat bertahan lagi. Saat dia hendak mengerahkan kekuatannya untuk memperkuat serangan, batu-batu di sekitarnya tiba-tiba berhenti menyerang dan semuanya menghilang. Di mata Luoping yang bingung, seluruh formasi sepuluh ribu batu tiba-tiba bergetar dan bergemuruh. Suara keras yang sangat berirama muncul di telinganya. Bersamaan dengan suara kerasnya, Luoping juga melihat banyak pilar batu besar berguncang. Namun, karena pilar batunya terlalu besar, dia tidak dapat melihat keseluruhan gambar dengan jelas. Pandangan Luoping mengikuti salah satu pilar batu dan terkejut saat mengetahui bahwa pilar batu ini sebenarnya memiliki dua kaki. Di atas pilar batu, ada tubuh yang lebih besar yang menopangnya. Tidak mungkin, kan, hanya dua kaki mereka yang seperti pilar saja yang panjangnya lebih dari 8 ribu kaki. Selain tubuh dan kepala mereka yang sangat besar, masing-masing manusia batu ini setidaknya memiliki tinggi 15 ribu kaki. Ada total 10 manusia batu di sekitar. Menurutku, tubuh manusia batu ini pasti sangat kokoh. Mereka berkali-kali lebih kuat dari batu sebelumnya. Sepertinya inilah kekuatan sebenarnya dari formasi batu segudang. Saya khawatir tidak akan mudah untuk mengalahkan raksasa batu ini. Luoping memandangi batu raksasa yang muncul di sekitarnya. Dia punya firasat buruk tentang ini. Batu-batu yang muncul sebelumnya sudah sangat kuat, dan batu raksasa yang muncul sekarang jelas jauh lebih kuat. Tubuh raksasa batu ini semuanya terbuat dari batu. Batu-batu ini sangat kokoh, dan tidak mudah untuk menghancurkannya. Menghadapi 10 raksasa batu sekaligus, meskipun Luoping kuat, mau tak mau dia merasa sedikit khawatir. Lagi pula, jika raksasa batu ini menerkamnya pada saat yang sama, tidak akan ada tempat baginya untuk berdiri. Meskipun tubuh raksasa batu ini sangat kokoh, kecepatan mereka tidak lambat dan mereka sangat lincah. Dalam waktu singkat, mereka telah sampai di dekat Luoping. Begitu mereka mendekati Luoping, 10 raksasa batu menyerang pada saat yang bersamaan. 10 lengan yang sangat tebal dan besar semuanya menyerang Luoping. Angin bersiul dan gelombang udara bergulung. Dengan tubuh kecil Luoping, begitu dia terkena 10 lengan besar, dia pasti akan berubah menjadi pati daging. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan merasa baik. Oleh karena itu, menghadapi serangan raksasa batu, Luoping langsung melakukan serangan balik. Dengan satu pemikiran, ruang di sekitar tubuh Luoping mulai terdistorsi parah. Saat 10 lengan raksasa hendak menyerangnya, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Peng! 10 tinju besar bertabrakan pada saat yang sama, tetapi hanya suara keras yang terdengar. Jelas sekali betapa sinkronnya serangan raksasa batu ini. Lapisan gelombang udara menyebar di ruang sekitarnya. Raksasa batu ini segera menarik kembali lengannya, dan kepala besar mereka mulai menoleh ke kiri dan ke kanan, mencoba menemukan sosok Luoping. Namun, metode penyembunyian Luoping sangat cerdik. Bagaimana raksasa batu ini bisa mendeteksinya? Oleh karena itu, raksasa batu tersebut kehilangan targetnya sejenak. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Di saat yang sama, sejumlah lampu kapak muncul satu demi satu di atas 10 raksasa batu, menebas ke arah mereka. Kapak ganda api es. Saat suara Luoping turun, total 20 lampu kapak muncul di kehampaan, menyerang 10 raksasa batu di sekitarnya. Separuh dari 20 lampu kapak diisi dengan kekuatan dingin yang ekstrim, sedangkan separuh lainnya diisi dengan kekuatan panas yang ekstrim. Setiap raksasa batu harus menghadapi serangan kedua kekuatan ini secara bersamaan. Lampu kapak merah dan biru terjalin dan mencapai sisi 10 batu raksasa dalam sekejap mata. Semuanya ditujukan ke kepala raksasa batu itu. Kekuatan serangan kedua lampu kapak itu secara alami sangat kuat. Meski raksasa batu bereaksi cepat dan langsung meletakkan tangannya di depan kepala, berusaha memblokir kekuatan serangan kedua lampu kapak, hasilnya kurang memuaskan. Begitu kedua lampu kapak mengenai lengan raksasa batu, mereka segera melepaskan kekuatan yang sangat kuat dari suhu dingin dan panas yang ekstrim, membekukan dan mengkalsinasi satu sisi. Terlebih lagi, dampak kuat dari lampu kapak sulit untuk diblokir sepenuhnya oleh raksasa batu bahkan dengan tubuh mereka yang besar. Sementara lengan 10 raksasa batu diserang oleh dua kekuatan, mereka juga diserang oleh kekuatan yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan tubuh raksasa batu itu terdorong mundur tak terkendali. 10 raksasa batu secara bersamaan didorong mundur beberapa kaki. Untuk sesaat, tanah berguncang dan udara bergetar. Ketika raksasa batu menstabilkan tubuh mereka, lampu kapak luoping telah menghabiskan kekuatannya dan menghilang. Pada saat ini, 10 raksasa batu semuanya marah. Mereka meraung dengan marah, menyebabkan aliran udara di sekitarnya menjadi kacau. Tanpa ragu, raksasa batu itu segera melancarkan serangan baru. Masing-masing lengan mereka menari, melepaskan kekuatan dahsyat yang menyebar. Di bawah pengaruh kekuatan ini, lapisan batu tebal yang jatuh ke tanah dengan cepat terbang dan berkumpul menuju pelukan raksasa batu. Dalam waktu singkat, lengan 10 raksasa batu telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kemudian, di bawah kendali raksasa batu, total 20 lengan dipisahkan dari raksasa batu dan ditembakkan ke arah tubuh luoping. Batu raksasa pada awalnya dibentuk oleh sejumlah besar batu, sehingga setiap bagian tubuhnya dapat dipisahkan kapan saja. Memisahkan dua lengan adalah hal yang mudah bagi mereka. 20 lengan batu tebal itu bersiul saat terbang menuju luoping. Mereka memicu badai spasial di sekitar luoping, melepaskan kekuatan robek yang kuat yang mulai mengoyak tubuh luoping. Pada saat yang sama, ketika lengan batu itu berada sekitar 10 kaki dari tubuh luoping, mereka semua berhenti. Setiap lengan mengeluarkan sinar kuning dan putih yang melesat ke arah tubuh luoping. 20 sinar kuning dan putih tiba-tiba menyelimuti luoping, membentuk perisai cahaya melingkar. Setelah perisai cahaya terbentuk, ia mulai menyusut dengan cepat, berniat untuk menekan luoping sampai mati. Selama proses ini, 20 lengan batu di sekitarnya juga perlahan berkumpul menuju tengah. Karena volume masing-masing lengan batu sangat besar, ketika semua lengan saling bersentuhan, masih ada ruang di sekitar luoping. Kedua puluh lengan batu itu saling terhubung membentuk lingkaran, dengan luoping sebagai pusatnya, memancar keluar seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Cahaya kuning dan putih yang menyelimuti luoping telah mencapai puncaknya saat ini, dan dengan cepat menyusut. Tampaknya hal itu akan segera menekan luoping sampai mati. Saat ini, ekspresi luoping masih seperti biasa. Di bawah cahaya kuning dan putih, empat jenis cahaya ilahi tubuh spiritual dilepaskan di sekelilingnya. Seni ilahi cendana dioperasikan secara ekstrim, dan armor thunderbolt juga muncul di tubuhnya. Di saat yang sama, luoping secara alami melakukan serangan balik. 365 kecemerlangan dilepaskan dari tubuhnya, yang langsung mengenai bagian dalam perisai cahaya kuning dan putih. Pada saat yang sama ketika perisai cahaya kuning dan putih menyusut dengan cepat, teknik misterius fantasi ekstrim luoping juga meletus dalam sekejap, berubah menjadi berbagai gerakan yang mulai menyerang perisai cahaya kuning dan putih. Pada saat yang sama, luoping sekali lagi mengangkat kapak ilahi es berkobar, dan menampilkan teknik kapak warisan, kapak es berkobar, yang diperolehnya dari kapak dewa. Lampu kapak merah dan biru yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari kapak, dan segera menghancurkan perisai cahaya kuning dan putih yang membungkusnya, dan kemudian terus menyerang 20 lengan batu di luar. Berbagai serangan yang dikeluarkan oleh teknik misterius fantasi ekstrim juga menyebar, dan tiba-tiba memenuhi ruang di sekitar luoping. Pada saat ini, lengan-lengan batu yang kebetulan saling terhubung juga mulai berputar dengan cepat, membentuk pusaran luar angkasa, mengaduk aliran udara luar angkasa di tengahnya, dan membentuk badai luar angkasa. Lampu kapak luoping dan serangan teknik misterius fantasi ekstrim sangat terhambat di bawah sapuan badai luar angkasa. Sulit bagi mereka untuk mendekati lengan batu itu, dan mereka dibubarkan satu demi satu. Saat lengan batu berputar semakin cepat, kekuatan badai luar angkasa juga meningkat dengan cepat, dan telah menyebar hingga jarak lebih dari 10 mil. Luoping, yang berada di tengah badai luar angkasa, secara alami berada di bawah tekanan besar, dan sosoknya tidak lagi terlihat dari luar. Di kejauhan, 10 raksasa batu dalam lingkaran memandang sosok luoping yang tenggelam dalam badai luar angkasa, dan senyuman muncul di wajah mereka yang bertumpuk batu. Namun, saat senyuman mereka muncul sesaat, senyuman itu langsung berubah menjadi keterkejutan dan keterkejutan. Pada saat yang sama, mereka melihat badai luar angkasa tanpa berkedip. Meskipun mata raksasa batu itu juga dipenuhi batu, warnanya berbeda. Mata merah dan batu kuning di tubuh mereka saling melengkapi. 802. Di bawah pengaruh api, banyak celah tiba-tiba muncul di spesestorem yang awalnya kuat. Gelombang luar angkasa yang penuh kekerasan berkibar, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat kacau. Kekuatan api tiba-tiba menyulut area seluas puluhan mil, menyelimuti selusin lengan batu. Awalnya, apinya ingin menyelimuti raksasa batu itu juga. Namun, ketika api mendekati raksasa batu tersebut, mereka terhalang oleh cahaya kuning dan putih yang dikeluarkan oleh raksasa batu tersebut. Cahaya kuning dan putih yang dilepaskan oleh 10 raksasa batu terhubung satu sama lain dan membentuk batas pertahanan kedap udara, yang melawan sejumlah besar api yang menyebar. Raksasa batu mampu menahan kekuatan api untuk sementara, tapi lengan batu yang diselimuti api mengalami kerusakan parah pada saat ini. Tak lama kemudian, mereka berada di ambang kehancuran. Sosok luoping perlahan-lahan muncul dari kobaran api. Tubuhnya juga terbungkus api dalam jumlah besar. Namun, nyala api yang terlihat sangat kuat sepertinya sangat dekat dengan luoping, menari dan menari di sekelilingnya. Mata luoping melihat ke arah lengan batu di sekitarnya yang akan dikalsinasi dan runtuh, dan ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Sepertinya batu-batu ini memang mengandung kekuatan atribut logam dalam jumlah besar, yang tepat untuk ditahan oleh kekuatan apiku. Meskipun kekuatan dan kekerasan batu-batu ini luar biasa, apiku tidak hanya mengandung inti api, tetapi juga roh api bawaan. Sangat mudah untuk menghancurkan lengan batu ini. Namun, akan sedikit sulit bagi raksasa batu yang lebih kuat. Tampaknya tubuh raksasa batu ini mengandung kekuatan yang sangat kuat yang dapat menahan serangan apiku. Sepertinya jika aku ingin mengalahkan raksasa batu ini sepenuhnya, aku harus mencari tahu kekuatan apa yang ada di tubuh mereka. Sebelumnya, luoping memiliki tebakan kasar tentang atribut raksasa batu ini. Inilah mengapa dia mampu melepaskan api dalam jumlah besar untuk melakukan serangan balik sesuai dengan prinsip logam penahan api di lima elemen. Fakta membuktikan dugaannya benar. Sekarang, lengan batu itu telah kehilangan seluruh kekuatannya di bawah pembakaran apinya, dan akan berubah menjadi abu dan menghilang ke dalam kehampaan. Namun, luoping juga menemukan masalah. Artinya, apinya terhalang oleh cahaya kuning dan putih yang dikeluarkan oleh sepuluh raksasa batu. Hal ini membuatnya sangat curiga. Bagaimanapun, apinya mengandung esensi api dan roh api bawaan. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kekuatan api tertinggi dan cukup kuat. Kini, cahaya kuning dan putih yang dikeluarkan oleh sepuluh raksasa batu membentuk batas pertahanan yang mampu menahan serangan api. Salah satu kekuatan ini menarik perhatian luoping. Melalui persepsi kekuatan jiwanya, luoping dapat dengan jelas merasakan ada kekuatan misterius dan kuat yang tersembunyi di batas cahaya kuning dan putih. Ia diam-diam menolak kekuatan esensi api dan roh api bawaannya, dan sama sekali tidak dirugikan. Meskipun luoping curiga dengan kekuatan ini, dia juga sangat tertarik padanya. Lagi pula, sangat jarang melihat kekuatan yang bisa menahan esensi api dan roh api bawaan pada saat yang bersamaan. Jika dia ingin menghancurkan formasi besar sepuluh ribu batu sepenuhnya, dia harus mengalahkan raksasa batu ini terlebih dahulu. Dan untuk mengalahkan raksasa batu ini, dia harus terlebih dahulu mencari tahu apa kekuatan misterius di dalam batas kuning dan putih itu. Setelah mengambil keputusan, mata luoping penuh tekat. Oleh karena itu, dengan sebuah pemikiran, sejumlah besar kekuatan jiwa dilepaskan secara langsung, dan dengan cepat meluas menuju batas kuning dan putih. Tingkat kekuatan jiwa luoping jelas tidak lebih lemah dari ahli Void Immortal setengah langkah biasa. Bagaimanapun, teknik pemurnian jiwa yang dia kembangkan sangat langka, dan itu memungkinkan dia untuk memadatkan api jiwa di tahap Dongsu. Selain itu, di waktu berikutnya, dia telah menyempurnakan dan menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa Void Immortal dan Suan Immortal. Selain kekuatan jiwa naga yang dia peroleh dari Master Pulau Dragon Deviance, kekuatan jiwanya langsung meningkat pesat. Kekuatan jiwa luoping mencapai batas kuning dan putih dalam sekejap mata. Kemudian, di bawah kendali luoping, ia bergabung ke dalam batas. Menghadapi invasi kekuatan jiwa luoping, batas kuning dan putih tidak bereaksi apapun, seolah-olah tidak dapat mendeteksi keberadaan kekuatan jiwa sama sekali. Hal ini membuat luoping semakin lega. Saat kekuatan jiwa dengan cepat menyebar dan menyebar di batas kuning dan putih, ekspresi luoping menjadi sangat terkejut melalui umpan balik kekuatan jiwa. Dia melihat ke batas kuning dan putih dengan tatapan membara, lalu melihat ke sepuluh raksasa batu di sekitarnya, dan akhirnya melihat formasi besar sepuluh ribu batu di luar. Jadi begini, pantas saja tubuh raksasa batu ini begitu kokoh, dan cahaya kuning dan putih yang mereka keluarkan bisa menahan apiku. Bagaimana aku bisa melewatkan harta karun seperti itu? Karena aku sudah menemukannya, aku harus mendapatkan harta karun ini. Kalau tidak, operasi ini akan rugi. Luoping segera memahami alasan masalah ini melalui persepsi kekuatan jiwa. Dia tahu kenapa batas kuning dan putih bisa menahan serangan apinya. Setelah memahami alasannya, luoping secara alami memiliki ide untuk merebut harta karun dalam formasi besar sepuluh ribu batu. Ini karena alasan mengapa batas kuning dan putih bisa melepaskan kekuatan untuk menahan serangan api sebenarnya adalah efek dari harta karun dalam formasi besar sepuluh ribu batu. Dalam hati luoping, dia sudah mengetahui jenis harta karun itu, jadi dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut dan memutuskan untuk mendapatkan harta karun tersebut. Setelah membuat keputusan ini, luoping juga memikirkan sebuah rencana di dalam hatinya pada saat yang bersamaan. Karena itu, dia langsung bergerak dan melancarkan serangan yang ganas. Sasarannya adalah raksasa batu di sekitarnya. Luoping segera melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa, yang langsung terbagi menjadi sepuluh bagian di udara dan bergegas menuju sepuluh raksasa batu dengan kecepatan ekstrim. Sepuluh helai kekuatan jiwa langsung berubah menjadi sepuluh pedang kekuatan jiwa dan menghantam penghalang kuning dan putih yang dilepaskan oleh sepuluh raksasa batu pada saat yang bersamaan. Serangkaian ledakan keras terdengar dan penghalang kuning dan putih segera terbakar dengan amukan api. Api ini adalah api liselatan dan api bawaan yang telah menyatu ke dalam kekuatan jiwanya. Setelah dua jenis api menyatu menjadi satu, kekuatannya meningkat pesat. Selain penambahan kekuatan jiwanya, kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Meskipun sepuluh raksasa batu bereaksi dengan cepat dan segera meningkatkan kekuatan pertahanan penghalang kuning dan putih, di bawah pengaruh pedang kekuatan jiwa dan pengepungan dua jenis api, penghalang kuning dan putih dengan cepat mulai bergetar. Getarannya menjadi semakin intens, dan seluruh batas kuning dan putih dilalap api dalam waktu singkat. Dengan suara, kaca, yang tajam, seluruh batas kuning dan putih itu hancur berkeping-keping. Dengan demikian, pedang dan api kekuatan jiwa yang awalnya diblokir oleh batas kuning dan putih segera bergegas menuju tubuh sepuluh raksasa batu. Dalam sekejap mata, sepuluh raksasa batu itu berubah menjadi sepuluh manusia raksasa yang terbakar. Meskipun sepuluh raksasa batu ingin menahan serangan gabungan dari pedang dan api kekuatan jiwa, kekuatan mereka sangat ditekan, dan mereka tidak dapat melepaskan sebagian besar kekuatan mereka. Selain itu, api li selatan dan api bawaan kebetulan merupakan musuh raksasa batu, jadi serangan raksasa batu tidak ada gunanya. Dalam keadaan seperti itu, sepuluh raksasa batu itu akhirnya diselimuti oleh api. Di bawah nyala api, mereka mulai meleleh dengan cepat menjadi air. Adapun sepuluh pedang kekuatan jiwa, tanpa kecuali, semuanya menembus hati sepuluh raksasa batu dan mulai menyerang mereka dengan kejam. Jantung raksasa batu adalah bagian paling kokoh dari seluruh tubuhnya. Bahkan jika serangan pedang kekuatan jiwa sangat dahsyat, selain api yang terus menyala, mereka tidak mampu menembus jantung raksasa batu dalam waktu singkat. Pada saat ini, raksasa batu sudah kesulitan bergerak, dan kekuatan mereka sangat tertekan. Meski mereka masih dengan keras kepala melawan dan melakukan serangan balik, itu sudah sia-sia. Segera, lengan raksasa batu itu semuanya berubah menjadi genangan air. Saat genangan air ini muncul, mereka langsung terbang menuju posisi Luoping, dan kemudian diserap oleh tubuh Luoping. Pertama, itu adalah lengannya. Kemudian, tubuh dan kaki batu raksasa itu meleleh seperti emas. Segera, itu berubah menjadi genangan air. Selama proses ini, pedang kekuatan jiwa akhirnya menembus lubang di jantung raksasa batu, dan situasi di dalamnya terungkap. Kecemerlangan putih susu dilepaskan dari jantung masing-masing raksasa batu. Meski kecemerlangannya sangat lemah, kekuatan di dalamnya sangat kuat. Tampaknya kekuatan batu raksasa itu berasal dari kecemerlangan putih susu ini. Ketika Luoping melihat cahaya putih susu ini, senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Itu benar-benar hati roh batu. Tampaknya raksasa batu ini adalah anggota klan roh batu. Pantas saja tubuh mereka begitu kuat dan kokoh. Namun, tampaknya klan roh batu ini relatif lemah dalam budidaya. Jika bukan karena hati roh batu mereka, mereka mungkin tidak akan mampu menahan serangan apiku. Meskipun hati roh batu mereka baru saja dipadatkan, dan ukurannya sangat kecil dan kekuatannya lemah, mereka memiliki kemampuan untuk tidak pernah mati dan tidak dapat dihancurkan, dan dapat terlahir kembali tanpa batas waktu. Kemampuan inilah yang dapat menahan serangan gabungan dari dua jenis apiku. Sekarang, selama aku mengumpulkan hati roh batu ini dan memberikannya kepada klan roh batu berumur 10.000 tahun untuk disempurnakan, aku dapat meningkatkan kekuatan secara signifikan. Kekuatan klan roh batuku yang berumur 10.000 tahun. Ketika Luoping melihat cahaya putih susu di jantung raksasa batu, dia segera mengkonfirmasi tebakannya. Cahaya putih susu adalah cahaya yang dipancarkan oleh hati roh batu. Hati roh batu adalah hati unik yang terbentuk ketika anggota klan roh batu membangkitkan kecerdasan mereka. Hati roh batu adalah sumber kekuatan roh batu. Saat budidaya roh batu meningkat, kekuatan hati roh batu juga akan terus meningkat. Dan peningkatan kekuatan hati roh batu akan meningkatkan kekuatan roh batu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan klan roh batu sepenuhnya berasal dari hati roh batu. Entah itu keteguhan tubuh atau kekekalan dan tidak bisa dihancurkan, semuanya dicapai oleh hati roh batu. Dengan kata lain, sifat abadi dan tidak dapat dihancurkan dari roh batu mengharuskan hati roh batu tetap utuh. Jika seseorang ingin menghancurkan roh batu yang tidak pernah mati dan tidak dapat dihancurkan, mereka harus menghancurkan hati roh batu tersebut. 803 Sekarang, meskipun Luoping telah membongkar tubuh sepuluh roh batu dan melihat hati roh batu mereka, tujuannya bukanlah untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk mengumpulkan mereka. Tujuan mengumpulkan hati roh batu ini adalah untuk menyempurnakannya untuk Doppelganger roh batu sepuluh ribu tahun miliknya, dan kemudian meningkatkan basis dan kekuatan budidayanya. Meskipun basis dan kekuatan budidaya klon roh batu sepuluh ribu tahun meningkat dengan sangat cepat, ia tidak dapat mengimbangi basis dan kekuatan budidayanya sendiri. Luoping baru saja mengkalsinasi tubuh roh batu ke dalam air dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Faktanya, ini juga untuk meningkatkan budidaya avatar roh batu sepuluh ribu tahun miliknya. Dia percaya bahwa selama avatar roh batunya yang berusia sepuluh ribu tahun menyerap air dan kemudian memurnikan hati roh batu, avatar tersebut akan mampu meningkatkan budidayanya hingga ke alam dongsu akhir seperti dirinya. Bagi yang lain, mungkin sulit untuk menghancurkan hati roh batu. Lagi pula, setelah Heirs of Rock Spirits disembunyikan di dalam kehampaan, sangat sulit untuk menemukannya. Terlebih lagi, meskipun mereka menemukannya, hati roh batu sangatlah kuat dan tidak dapat dipatahkan dengan cara biasa. Namun bagi Luoping, ada beberapa cara untuk membuka hati roh batu di depannya. Namun, dia tidak perlu melakukan hal tersebut. Yang perlu dia lakukan adalah mengumpulkan Heirs of Rock Spirits, dan dia punya lebih dari satu cara untuk melakukannya. Tidak ada waktu yang terbuang. Saya harus segera mengumpulkan hati roh batu dan kemudian menemukan roh hati batu terkuat yang tersembunyi dalam formasi besar sepuluh ribu batu. Luoping segera mengambil keputusan. Saat dia mengumpulkan hati roh batu di depannya, dia juga memikirkan tentang roh hati batu terkuat yang tersembunyi dalam formasi besar sepuluh ribu batu. Inilah yang Luoping rasakan dengan kekuatan jiwanya yang sangat besar. Namun, meski dia bisa merasakan keberadaan roh hati batu, dia tidak tahu di mana benda itu disembunyikan. Jika dia tidak memiliki avatar roh batu berumur sepuluh ribu tahun, dia bahkan tidak akan bisa merasakan aura hati roh batu, apalagi menemukannya. Selagi dia berpikir, pedang kekuatan jiwa telah menembus dada roh batu, memperlihatkan hati roh batu. Lapisan tipis cahaya putih susu menyelimuti hati seukuran biji kurma. Tampak luar seperti batu, tetapi berdenyut berirama, seperti jantung manusia. Setelah hati roh batu ini terekspos sepenuhnya, mereka sepertinya merasakan datangnya bahaya. Dengan kilatan cahaya putih susu, mereka segera menjadi transparan. Pada saat yang sama, aura hati roh batu juga menghilang, menghilang dari pandangan Luoping dan bersembunyi di kehampaan. Luoping, yang hendak mengumpulkan sepuluh inti roh batu, terkejut ketika dia melihat mereka menghilang di depannya. Meski terkejut, Luoping tidak panik sama sekali karena situasi ini sesuai ekspektasinya. Lagi pula, dia sangat familiar dengan kemampuan hati roh batu. Luoping tersenyum tipis, dan sambil berpikir, distorsi spasial yang luas segera muncul di ruang sekitarnya. Lalu, sepuluh titik cahaya kuning muncul. Begitu titik cahaya kuning ini muncul, Luoping langsung mengendalikan sepuluh pedang kekuatan jiwa untuk terbang. Sepuluh pedang kekuatan jiwa langsung berubah menjadi sepuluh bola cahaya kekuatan jiwa di kehampaan dan menyelimuti sepuluh titik cahaya kuning. Kemudian, sepuluh bola cahaya kekuatan jiwa dengan cepat berkumpul di posisi Luoping dan diserap ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, tubuh sepuluh roh batu telah sepenuhnya berubah menjadi genangan air besar di bawah nyala api. Mereka juga terserap ke dalam tubuh Luoping. Setelah berurusan dengan sepuluh roh batu, Luoping melihat kesekeliling formasi batu segudang dan mulai mencari hati roh batu tersembunyi yang paling kuat. Jika saya tidak salah, hati roh batu yang tersembunyi ini pasti berada pada posisi mata formasi dari formasi batu segudang. Selama saya dapat menemukan mata formasi dari formasi tersebut, saya dapat menemukan hati roh batu. Namun, saya belum pernah berhubungan dengan formasi-formasi batu segudang ini sebelumnya. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Luoping segera menentukan posisi hati roh batu. Karena itu, dia mulai berkonsentrasi mempelajari formasi batu segudang di depannya. Dengan buku Matrix di tangan, bahkan jika itu adalah formasi yang sangat sulit dan rumit, Luoping dapat menemukan mata formasi selama dia punya cukup waktu dan menghancurkannya. Tentu saja, jika kompleksitas formasi melebihi tahap tertentu dan melampaui cakupan pemahaman dan kendali Luoping, akan sulit baginya untuk menghancurkan formasi bahkan jika dia memiliki lebih banyak waktu dan tidak dapat meningkatkan level formasi. Sekarang, formasi batu segudang jelas masih dalam lingkup pemahaman dan kendali Luoping. Oleh karena itu, selama Luoping memiliki cukup waktu, dia dapat menemukan mata formasi. Saat Luoping dengan sabar mempelajari dan mencari mata formasi, orang-orang di kamar dagang Feng Yun di luar formasi batu segudang menjadi cemas. Tuanmu, pemimpin sekte Luo sudah lama berada di sana. Apakah menurutmu dia sudah mati? Seorang anggota kamar dagang bertanya pada Muning Siang, yang berdiri tak bergerak di depannya. Mendengar ini, tubuh Muning Siang tiba-tiba bergetar. Meski dia tidak memalingkan wajahnya, kata-katanya terdengar. Jangan khawatir. Pemimpin sekte Luo diberkati oleh surga dan sangat kuat. Saya percaya formasi batu segudang ini tidak akan menjadi masalah baginya. Saya kira dia pasti sedang memikirkan cara untuk menghancurkan formasi batu segudang sekarang. Ketika dia menemukan cara, dia pasti akan mampu memecahkan formasi batu segudang dan keluar. Meskipun dia sangat khawatir, Muning Siang masih percaya diri pada Luoping dari kata-katanya. Dengan kata lain, dia tidak ingin percaya bahwa Luoping akan mengalami kecelakaan. Yang lain sudah melihat kekaguman Muning Siang pada Luoping. Setelah mendengar kata-kata Muning Siang, mereka tentu saja tidak berkata apa-apa lagi. Terlebih lagi, tujuan mereka datang ke sini kali ini adalah untuk mendapatkan harta karun dari arai besar 10 ribu batu. Jika Luoping tidak bisa memecahkan arai besar 10 ribu batu dan terkubur di dalamnya, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu. Oleh karena itu, semua orang memaksakan diri untuk mempercayai kata-kata Muning Siang. Kemudian, mereka dengan cemas melihat posisi formasi batu segudang dan menunggu dengan cemas. Namun, mereka hanya dapat melihat bahwa posisi formasi batu segudang ditutupi oleh lapisan cahaya kuning dan putih. Adapun apa yang terjadi di dalam, mereka tidak tahu sama sekali. Aku menemukannya. Aku tidak menyangka tata letak formasi batu segudang menjadi begitu rumit. Inti formasi bukanlah salah satu dari 3 ribu titik formasi di atas tanah, melainkan di bawah tanah. Inti formasi berada di bawah tanah, dan dengan dukungan hati roh batu dan kekuatan bumi, tidak heran formasi batu segudang dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Selanjutnya, biarkan aku menghancurkan inti formasi dari formasi batu segudang dan mendapatkan hati roh batu. Lalu, aku akan membakar semua batu di sekitarnya. Setelah mencari beberapa saat, Luoping akhirnya menemukan inti formasi dari formasi batu segudang. Itu sebenarnya berada di bawah tanah, dan bukan salah satu dari 3 ribu titik formasi di atas tanah. Tata letak rumit seperti ini sulit ditemukan oleh orang awam. Setelah Luoping menemukan inti formasi, dia mulai bergerak. Dia berencana untuk menghancurkan inti formasi. Kekuatan jiwa dalam jumlah besar dilepaskan dalam sekejap. Ia melonjak ke dalam tanah tidak jauh, dan kemudian menyelimuti tempat tertentu di bawah tanah. Ruang bawah tanah, yang awalnya gelap, kini berwarna kuning di bawah penerangan kekuatan jiwa kuning. Melalui cahaya, seseorang dapat melihat bahwa sebuah batu besar terbungkus dalam kekuatan jiwa kuning. Batu itu berukuran 3 ribu kaki. Jika bukan karena kekuatan jiwa Luoping yang cukup tebal, akan sulit untuk menyelimuti batu itu sepenuhnya. Bahkan sekarang, batu besar itu masih dengan kuat menahan kekuatan jiwa Luoping. Ia melepaskan lapisan demi lapisan cahaya kuning dan putih yang menyerang kekuatan jiwa kuning di luar. Pada saat ini, sejumlah besar api dilepaskan dari kekuatan jiwa. Itu menyebar ke seluruh permukaan batu dan mulai membakarnya. Karena dia tahu bahwa batu-batu besar ini sebagian besar mengandung kekuatan elemen logam, Luoping secara alami memilih untuk menggunakan kekuatan api untuk menghadapi batu besar itu. Api tersebut masih mengandung dua jenis api, api li selatan dan api siantian. Namun, kali ini, ia tidak mampu menekan kekuatan di dalam batu besar itu. Bagaimanapun, batu besar ini adalah mata formasi dari seluruh formasi 10 ribu batu. Dengan dukungan hati roh batu dan kekuatan bumi, kekuatan yang dilepaskannya meningkat berkali-kali lipat. Pada saat ini, cahaya kuning dan putih yang dilepaskan oleh batu besar dan kekuatan jiwa kuning Luoping terlibat dalam konfrontasi yang sengit. Dampak yang sangat kuat meletus di bawah tanah, langsung mengangkat lapisan tanah yang tebal dan menari-nari di langit. Aku tidak menyangka batu besar mata formasi itu begitu kuat. Sepertinya jika aku ingin mematahkan mata formasi ini, hanya mengandalkan kekuatan dua jenis api saja tidak akan cukup. Karena itu masalahnya, izinkan saya mencoba pedang ajaib lima elemen yang telah saya kembangkan sejak lama. Saya yakin saya akan berhasil mematahkan mata formasi. Merasakan bahwa kekuatan batu besar itu sangat kuat, dan bahkan api li selatan dan api siantian tidak dapat efektif, Luoping berencana menggunakan kekuatan pedang ajaib lima elemen untuk menyerang. Luoping telah lama mengembangkan pedang ajaib lima elemen dan seni rahasia lima elemen bawaan. Awalnya, dia berencana menggunakannya saat dia menghadapi murka surga. Pada akhirnya, karena kemunculan Raja Abadi luar biasa, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dan sekarang, adalah waktu terbaik untuk menggunakan pedang ajaib lima elemen. Bagaimanapun, pedang ajaib lima elemen diaktifkan dengan bantuan seni rahasia lima elemen bawaan dan dapat melepaskan kekuatan lima elemen. Selama kekuatan Luoping cukup, selama itu termasuk dalam lima elemen, itu akan ditekan oleh kekuatan pedang ajaib lima elemen miliknya. Dengan kata lain, jika kekuatan kultifasi Luoping mencapai tingkat yang menakutkan, dengan kekuatan pedang ajaib lima elemen bawaan dan pedang ajaib lima elemen, dia dapat menekan kelima elemen di dunia. 804. Kelima pedang itu masing-masing melepaskan pancaran pedang dengan lima warna berbeda dan melancarkan serangan dahsyat ke batu besar di depan mereka. Kekuatan mereka tidak dapat dihentikan. Cahaya pedang dari lima warna berbeda saling terkait dan meningkatkan kekuatan lima elemen hingga ekstrim. Saat menabrak batu besar, suara yang menggemparkan bumi meletus. Dengan serangan cahaya pedang yang terus-menerus, cahaya kuning dan putih yang dilepaskan oleh batu itu secara bertahap melemah. Kekuatannya sangat ditekan. Menghadapi pancaran pedang dari pedang ajaib lima elemen dan pembakaran dua api, batu besar itu tidak dapat menahannya, tidak peduli seberapa kuatnya itu. Saat cahaya kuning dan putih yang dilepaskan oleh batu itu dikalahkan oleh pancaran pedang dari pedang ajaib lima elemen, bola cahaya putih susu seukuran kepala manusia tiba-tiba terbang keluar dari batu itu. Itu langsung menyapu pancaran pedang dari pedang ajaib lima elemen dan menghilang dalam sekejap. Itu adalah roh batu hati yang besar. Pasti sangat kuat. Saya harus mengumpulkannya sesegera mungkin. Setelah melihat cahaya putih susu menghilang, Luoping segera menunjukkan ekspresi terkejut. Dia semakin ingin mengumpulkannya. Sepuluh hati roh batu yang dia kumpulkan sebelumnya hanya seukuran biji kurma. Nah, yang ini seukuran kepala manusia. Sepertinya ukurannya telah meningkat beberapa lusin kali lipat, namun kenyataannya, kekuatan yang dikandungnya telah meningkat lebih dari seratus kali lipat. Jika bukan karena dua api Luoping dan serangan pedang ajaib lima elemen dapat menahan kekuatan roh hati batu, roh hati batu ini tidak akan memilih untuk bersembunyi. Ia akan memilih untuk menyerang Luoping secara langsung. Melihat roh hati batu menghilang dalam kehampaan, Luoping mengabaikan batu besar di depannya dan segera mengendalikan pedang ajaib lima elemen untuk terbang keluar. Dalam sekejap, ia terbang keluar dari tanah dan kemudian terbang ratusan kaki jauhnya. Ratusan kaki jauhnya, pedang ajaib lima elemen berhenti. Kemudian, ujung kelima pedang itu menunjuk ke posisi tengah pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari mereka melepaskan pancaran pedang yang melesat dan menyatu. Lima pancaran pedang berwarna hijau, kuning, putih, merah dan biru berkumpul dan mengenai posisi tengah pedang ajaib lima elemen. Tiba-tiba, gelombang udara meledak. Saat gelombang udara menyebar dengan cepat, bola cahaya putih susu tiba-tiba muncul di persimpangan lima lampu pedang. Itu adalah hati roh batu yang melarikan diri dan bersembunyi di kehampaan. Begitu hati roh batu muncul, ia segera mengeluarkan cahaya putih susu yang sangat kuat. Ia mulai menyerang dengan keras ikatan lima lampu pedang, mencoba melarikan diri. Pada saat ini, Luoping, yang telah muncul di dekatnya, segera melepaskan kekuatan inti sejati lima warna dan menembakkannya ke arah hati roh batu. Kecemerlangan lima warna itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia tiba di lokasi Heart of Stone Spirit. Kemudian, ia dengan cepat membungkus Heart of Stone Spirit, mengandalkan kekuatan lima elemen, itu secara paksa menekan kekuatan hati roh batu. Setelah menundukkan perlawanan hati roh batu, Luoping secara langsung mengendalikan kekuatan batin sejati lima warna untuk menarik hati roh batu di depannya, dan kemudian menyimpannya. Saya tidak menyangka kekuatan teknik lima elemen bawaan menjadi begitu kuat. Kekuatan batin sejati lima warna sudah cukup untuk menekan semua hal dari lima elemen. Bahkan hati roh batu yang sangat kuat pun tidak dapat menahannya. Sekarang setelah aku mendapatkan hati roh batu, seluruh arai besar batu segudang dapat dianggap telah rusak. Selanjutnya, aku hanya perlu menangani batu-batu besar di bawah tanah dan arai besar batu segudang akan kehilangan efeknya. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi saya untuk mengalsinasi batuan ini. Saya tidak berharap mendapat banyak manfaat dari operasi ini. Setelah meratapi kekuatan teknik lima elemen bawaan, Luoping mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia juga sangat emosional dengan operasi ini. Bagaimanapun, pada awalnya, dia telah setuju untuk datang ke dunia yang sunyi ini untuk memecahkan arai besar batu segudang guna memenuhi persyaratan pertukaran dengan Presiden Kian. Meskipun dia sangat tertarik dengan arai besar batu segudang, Luoping tidak menyangka bahwa akan ada anggota klan roh batu yang tersembunyi di arai besar batu segudang. Terlebih lagi, mereka semua adalah roh batu yang memiliki hati roh batu. Mendapatkan hati roh batu yang paling berharga sudah cukup untuk dengan cepat meningkatkan budidaya klon roh batu 10.000 tahun miliknya. Selain roh batu yang telah dikalsinasi menjadi air, dia mendapatkan banyak hal. Batuan di arai besar batu segudang juga merupakan anggota klan roh batu. Namun, mereka semua adalah batu keras kepala, yang tidak memiliki batu roh. Meski begitu, selama Luoping mengkalsinasi batuan keras kepala ini ke dalam air dan membiarkan klan roh batu berumur 10.000 tahun menyerapnya, kekuatan klonnya juga akan meningkat. Oleh karena itu, Luoping tidak hanya harus menghancurkan inti arai sepenuhnya, tetapi dia juga harus mengkalsinasi semua batuan. Ketika dia memikirkan hal ini, Luoping sekali lagi menggali ke dalam tanah dan mulai menyerang batu-batu besar di arai kor. Kali ini, tanpa dukungan dari hati roh batu, bahkan dengan kekuatan-kekuatan bumi, sulit untuk menimbulkan hambatan apapun bagi Luoping. Untuk menghemat waktu, Luoping langsung melepaskan ruang gerbang surga misterius dan menyelimuti ruang di sekitar bebatuan besar, memutus hubungan antara bebatuan besar dan kekuatan bumi. Dengan cara ini, batu-batu besar menjadi terisolasi dan tidak berdaya. Mereka segera dikalsinasi menjadi air oleh api Luoping dan kemudian diserap ke dalam tubuhnya. Kemudian, Luoping kembali ke tanah dan melepaskan api dalam jumlah besar yang dengan cepat menyebar ke bebatuan besar di sekitarnya. Segera, kobaran api menutupi jarak ribuan mil dan menyelimuti semua bebatuan besar. Di bawah nyala api, batu-batu besar yang telah kehilangan kekuatan arai kor tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dalam waktu singkat, semuanya dikalsinasi menjadi air dan semuanya diserap oleh Luoping. Pada saat ini, formasi besar 10 ribu batu benar-benar dipatahkan oleh Luoping. Setelah menyerap semua air, Luoping melihat ke posisi tidak jauh. Lihat? Itu Master Sekte Luo. Saya katakan bahwa cara Master Sekte Luo brilian dan dia pasti akan berhasil memecahkan formasi besar 10 ribu batu. Faktanya seperti yang saya harapkan. Seorang anggota kamar dagang Feng Yun menunjuk sosok Luoping di depan dan berkata dengan nada berat. Sepertinya nyala api barusan adalah sarana Master Sekte Luo. Saya tidak menyangka pengendalian tembakan Master Sekte Luo telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan bebatuan dalam formasi besar 10 ribu batu pun terbakar menjadi abu. Sungguh menakutkan. Anggota kamar dagang lainnya berkata dengan sedikit terkejut. Ngomong-ngomong, sekarang formasi besar 10 ribu batu telah dihancurkan, harta karun di intiarai seharusnya sudah muncul. Kenapa kita belum melihatnya? Anggota kamar dagang lainnya bertanya dengan ragu. Setelah mendengar ini, yang lain juga mengamati ruang di depan mereka, mencoba menemukan lokasi harta karun itu. Namun, setelah mencari beberapa saat, mereka tidak menemukan jejak harta karun itu. Saya akan menggunakan instrumen pendeteksi harta karun untuk mencari. Muning siang berkata sambil mengeluarkan instrumen pendeteksi harta karun dan mulai mencari lokasi harta karun itu. Instrumen pendeteksi harta karun segera mengeluarkan cahaya yang kuat dan menunjukkan lokasi harta karun di depan dan kiri semua orang. Aneh, harta karun itu jelas ada di depan kita. Kenapa kita tidak bisa melihatnya? Mungkinkah harta karun itu disembunyikan? Ya, kemungkinan besar memang demikian. Tampaknya metode penyembunyian harta karun ini sangat brilian. Nada suara Muning siang penuh keraguan, dan kemudian dia menebak. Menurutnya, alasan mengapa mereka tidak bisa melihat jejak harta karun itu pasti karena metode penyembunyian harta karun itu sangat brilian. Bahkan ahli seperti mereka, yang berada di tahap panjang umur, akan sulit untuk dideteksi. Pada saat ini, Muning siang melihat ke arah Luoping di depannya lagi, tetapi menemukan bahwa mata Luoping tertuju pada posisi tertentu dalam kehampaan, tidak bergerak. Melihat posisi di mana mata Luoping tertuju, Muning siang menyadari bahwa itu adalah posisi harta karun yang ditunjukkan oleh instrumen pendeteksi harta karun. Mungkinkah pemimpin sekte Luo benar-benar dapat menemukan jejak harta karun itu? Ya, seharusnya begitu. Dengan metode dan kultivasinya, dia seharusnya bisa melihat metode penyembunyian harta karun itu. Ini buruk. Bagaimana jika pemimpin sekte Luo menyukai harta karun ini dan ingin merebutnya? Dengan budidaya dan kekuatan yang kita miliki, akan sulit bagi kita untuk menghentikannya merebutnya. Namun, jika kita tidak mengambil tindakan, kita pasti akan disalahkan oleh presiden. Apa yang harus kita lakukan? Setelah melihat ekspresi Luoping, hati Muning siang langsung dipenuhi kekhawatiran. Dia khawatir setelah Luoping mengetahui nilai harta karun itu, dia ingin mengambilnya sendiri. Saat itu, akan sulit bagi anggota kadin untuk menolak. Selain itu, meski mereka mempertaruhkan nyawa, hatinya sangat berkonflik. Dia tidak tahu apakah harus bergerak atau tidak karena dia tidak ingin bermusuhan dengan Luoping. Pada saat ini, hati Muning siang tenggelam dalam konflik dan keraguan. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah anggota kamar dagang di sekitarnya, ingin melihat sikap mereka. Anggota kamar dagang di sekitarnya jelas juga mengetahui situasi Luoping. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi yang bertentangan dan tidak berdaya. Orang-orang ini sadar diri. Mereka tahu bahwa meskipun mereka bergabung, mereka bukanlah tandingan Luoping. Oleh karena itu, mereka semua mempertimbangkan apakah mereka harus mengambil tindakan jika Luoping ingin merebut harta karun itu. Jika tidak, bagaimana presiden akan menghukum mereka? Aku tidak menyangka bahwa harta karun yang dilindungi oleh formasi besar 10 ribu batu sebenarnya adalah dua telur binatang iblis. Aku hanya tidak tahu jenis telur binatang iblis apa itu. Namun, kedua telur binatang iblis ini jelas memiliki metode penyembunyian yang unggul. Jika aku tidak membuka mata langitku, ku rasa akan sulit menemukan jejak mereka. Aku rasa Muning Siang dan yang lain di kejauhan tidak akan bisa menemukan dua telur binatang iblis ini. Karena itu masalahnya, aku tidak bisa membiarkan kamar dagang Feng Yun mengambil keuntungan dariku. Setelah beberapa saat yang mengejutkan dan berspekulasi di hati Luoping, dia sudah membuat rencana. Oleh karena itu, dia dengan lembut berbalik dan melihat ke arah Muning Siang dan yang lainnya. Melihat tindakan Luoping, Muning Siang dan yang lainnya di belakang menjadi bersemangat dan tanpa sadar mundur selangkah. Kemudian, mereka semua mengambil posisi bertahan. Termasuk Muning Siang, ada lebih dari 20 anggota kamar dagang Feng Yun. Mereka semua memandang Luoping dengan waspada, takut Luoping akan mengambil tindakan terhadap mereka. 805. Jangan khawatir, aku tidak akan mencuri harta kamar dagangmu. Tujuanku datang ke sini adalah untuk memenuhi perjanjianku dengan Presiden Kian dan membantu kamar dagangmu menghancurkan arai besar batu segudang. Melihat ekspresi semua orang, pasti sulit bagimu untuk menemukan lokasi harta karun itu. Bagaimana kalau begini, selama kamar dagangmu bersedia mengambil beberapa harta atribut bumi untuk Luo ini, maka Luo ini akan membantumu kumpulkan harta karun ini. Bagaimana, Anda bisa mendiskusikannya dan memberi saya jawaban, tetapi Anda harus cepat karena saya tidak yakin apakah harta karun ini akan lolos dari sini. Luoping pertama-tama menenangkan emosi semua orang, lalu bernegosiasi dengan mereka. Dia akan membantu Muning Siang dan yang lainnya mengumpulkan harta karun itu, tetapi kamar dagang Feng Yun harus mengambil beberapa harta atribut bumi untuknya. Semua orang di kamar dagang Feng Yun sangat jelas tentang pencarian harta karun atribut bumi oleh Luoping. Mereka semua tahu bahwa harta karun atribut bumi sangat penting bagi cahaya ilahi tubuh roh Luoping. Hasilnya, semua orang merasa lega. Jelas sekali, harta karun yang tersembunyi di kehampaan bukanlah harta karun atribut bumi, jadi Luoping pasti tidak akan tertarik padanya. Itu sebabnya dia tidak mau mencurinya. Atau mungkin, nilai harta karun itu tidak bisa dibandingkan dengan beberapa harta karun atribut bumi. Bagaimanapun, harta karun atribut bumi adalah yang paling dibutuhkan Luoping saat ini. Oleh karena itu, Luoping mengajukan syarat tersebut. Jika Luoping membantu kamar dagang Feng Yun tanpa syarat, mungkin mereka tidak akan berani menerimanya. Tapi sekarang Luoping mengusulkan syarat pertukaran, orang-orang ini bisa yakin. Sekte Master Luo, mari kita diskusikan. Mohon tunggu sebentar. Setelah Muning Siang berkata kepada Luoping, dia segera berbalik dan berdiskusi dengan anggota kamar dagang Feng Yun lainnya. Meskipun tingkat kultivasi orang-orang ini tidak tinggi, mereka semua adalah pembantu terpercaya Presiden Qian. Tentu saja, mereka memiliki otoritas yang luar biasa, sehingga mereka masih bisa mengambil beberapa keputusan. Kedua puluh orang itu dengan cepat mulai berdiskusi melalui transmisi suara. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat posisi Luoping seolah-olah sedang menimbang sesuatu. Luoping berdiri di kejauhan dan tidak peduli dengan tatapan orang banyak. Sebaliknya, dia mengeluarkan kipas angin mini dan mulai mengipasi dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Muning Siang dan yang lainnya menyelesaikan diskusi mereka. Mereka semua memandang Luoping, dan Muning Siang lah yang menjawab. Kami telah membahas dan menyetujui persyaratan pemimpin Sekte Luo. Namun, kami tidak dapat menyediakan terlalu banyak harta karun atribut bumi. Ini adalah daftar harta karun atribut bumi yang bisa kami berikan. Jika pemimpin Sekte Luo puas, maka kita sepakat. Saat Muning Siang berbicara, aliran cahaya keluar dari tangannya dan mendarat di depan Luoping. Luoping mengambil lampu itu dan meletakkannya di depannya. Kemudian, dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam slip diok dan membaca informasi di dalamnya. Meskipun itu terlalu sedikit, demi rekan daoismu, aku dengan enggan menerimanya. Saya akan menerima daftar ini. Setelah kita kembali ke domain budidaya, rekan daoismu dapat mengirimkan harta atribut bumi dalam daftar ke Sekte saya. Kalau begitu, aku akan membantu kamar dagangmu mengumpulkan harta karun sekarang. Kita bisa kembali ke domain budidaya secepat mungkin. Luoping menyingkirkan slip diok itu saat dia berbicara. Kemudian, dia melihat kedua telur binatang yang tersembunyi di udara. Cahaya kuning dilepaskan dari tubuh Luoping dan terbang kedua telur binatang yang tersembunyi. Kemudian, ia melilit salah satu telur binatang itu. Di bawah kendali Luoping, telur binatang itu ditarik keluar oleh kekuatan jiwa kuning dan diekspos ke udara. Ini, telur binatang. Muning siang dan yang lainnya segera berseru saat melihat telur binatang itu terekspos ke udara. Suara semua orang dipenuhi kejutan dan keterkejutan. Bagaimanapun, mereka telah menebak banyak kemungkinan sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa harta karun itu adalah telur binatang. Bagaimanapun, telur binatang sangat rapuh dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tanpa perlindungan binatang iblis, akan sangat sulit untuk melestarikannya. Sekarang, telur binatang di depan mereka tidak memiliki perlindungan dari binatang iblis. Sebaliknya, itu dilindungi oleh formasi 10 ribu batu. Ini sangat aneh. Sepertinya asal-usul telur binatang ini pasti luar biasa. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Saat semua orang masih sok, kekuatan jiwa Luoping berhasil menarik telur binatang di depannya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengirim telur binatang itu ke depan Muning Siang. Muning Siang melihat telur binatang itu terbang di depannya dan segera menatap Luoping dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia melepaskan energi asalnya dan mengambil telur binatang itu. Kemudian, dia mengamatinya dengan cermat. Ketika anggota kamar dagang lainnya melihat Muning Siang mengumpulkan telur binatang itu, mereka semua menunjukkan ekspresi iri dan cemburu. Mata mereka tertuju pada telur binatang di tangan Muning Siang. Pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa di dalam kehampaan tempat telur binatang itu disembunyikan, terdapat distorsi spasial yang lemah. Karena distorsi spasial sangat kecil, dan karena setiap orang di kamar dagang Feng Yun memiliki pemikirannya sendiri, tidak ada yang menyadarinya. Distorsi spasial menghilang dalam sekejap. Kemudian, Luo Ping mengungkapkan senyuman di wajahnya. Senyumannya menghilang dalam sekejap, dan dia kembali normal. Sebab, tujuan operasi ini adalah mengumpulkan harta karun tersebut. Siapapun yang pada akhirnya bisa mengumpulkan harta karun itu akan diberi hadiah oleh Presiden. Orang-orang ini tentu saja ingin mendapatkan hadiah dari Presiden Kian, tetapi mereka juga tahu bahwa Luo Ping dan Muning Siang memiliki hubungan pribadi. Apalagi Presiden ingin menjodohkan mereka berdua, jadi mereka tidak berani gegabuh menyinggung Muning Siang. Terlebih lagi, telur binatang ini diberikan kepada Muning Siang oleh Luo Ping. Bahkan jika mereka ingin memperjuangkannya, mereka tidak memiliki keberanian. Bagaimanapun, mereka semua tahu betapa kuatnya Luo Ping. Terima kasih banyak, Master Sekte Luo. Saat kita kembali ke kamar dagang, saya pasti akan mengirimkan harta atribut bumi ke Sekte Suci 100 Sungai. Muning Siang menyingkirkan telur binatang itu dan berkata pada Luo Ping. Sama-sama, saya percaya pada kemampuan rekan Daoismu. Sekarang masalah di sini sudah terselesaikan, ayo pergi. Luo Ping berkata dengan sopan, lalu mengingatkan Muning Siang dan yang lainnya bahwa mereka dapat kembali ke domain budidaya. Master Sekte Luo, Tuanmu, kami masih harus pergi ke dunia terpencil lainnya untuk mencari harta karun. Kami tidak akan kembali bersamamu. Saat ini, anggota kamar dagang Feng Yun berbicara dengan Luo Ping dan Muning Siang. Mendengar ini, meskipun Luo Ping dan Muning Siang sedikit terkejut, mereka tidak memaksa. Menurut Luo Ping, satu-satunya alasan orang ini mengatakan ini adalah karena dia telah menerima perintah dari Bright Swallow untuk meluangkan waktu ketika dia berduaan dengan Muning Siang. Meskipun dia tidak menyukainya, dia tidak punya hak untuk meminta orang-orang ini kembali bersamanya. Adapun Muning Siang, dia juga memiliki pemikiran yang sama. Oleh karena itu, Muning Siang menganggup dan menyetujui kata-kata anggota kamar dagang. Karena itu masalahnya, silakan lanjutkan urusanmu. Master Sekte Luo dan aku akan kembali ke kamar dagang sendirian. Kata Muning Siang. Setelah mendengar ini, anggota kamar dagang lainnya pamit. Kemudian, mereka dibagi menjadi dua kelompok dan meninggalkan Desolate World dengan dua Void Boat lainnya. Segera, hanya Luo Ping dan Muning Siang yang tersisa di Desolate World. Luo Ping melihat orang-orang yang pergi dan mendapatkan pemahaman baru tentang kekayaan kamar dagang. Void Boats ini cukup berharga. Saya tidak berpikir bahwa hanya 20 orang lebih akan diberikan dua Void Boats. Tiga asosiasi pedagang besar benar-benar kaya dan sombong. Luo Ping menghela nafas dalam hatinya dan kemudian melihat ke arah Muning Siang di sisi yang berlawanan. Master Sekte Luo, ayo pergi. Saat Muning Siang berbicara, dia telah melepaskan Void Boat dari sebelumnya. Dia memandang Luo Ping dengan wajah penuh harapan dan rasa malu. Ketika Luo Ping melihat ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menolak pihak lain. Sebaliknya, dia menganggup dan memasuki Void Boat. Muning Siang mengikuti dari belakang. Segera, Muning Siang mengaktifkan Void Boat dan melakukan perjalanan melalui saluran spasial untuk kembali ke domain budidaya. Pada saat ini, karena hanya ada dia dan Luo Ping di Void Boat yang sangat besar, Muning Siang merasa senang sekaligus gugup. Dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah terbang lama, Muning Siang tidak memucapkan sepatah katapun. Dia berdiri sendirian di depan Void Boat dengan punggung menghadap Luo Ping, tidak bergerak. Luo Ping berdiri di belakang, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Faktanya, kesadarannya telah memasuki gerbang surga misterius dan mulai mengamati telur binatang itu dengan cermat. Sebelumnya, ketika Muning Siang dan yang lainnya tidak menyadarinya, Luo Ping secara alami mengambil telur binatang milik wanita lain. Sekarang dia punya waktu di Void Boat, dia tentu ingin mempelajarinya. Telur binatang ini memancarkan aura yang kuat dari waktu ke waktu. Tampaknya masih utuh. Terlebih lagi, dari kekuatan auranya, ia tidak lebih lemah dari ahli alam kehidupan surgawi awal. Saya tidak tahu sudah berapa lama telur binatang ini ada dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menetas. Selain itu, dari apa yang saya tahu, sepertinya saya belum melihat catatan apapun tentang telur binatang ini. Aku tidak tahu binatang macam apa ini. Luo Ping memandangi telur binatang yang melayang di depannya, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan. Telur binatang yang melayang di udara berwarna hijau, dan beberapa tingkat lebih tinggi dari Luo Ping. Permukaan cangkang telur akan memancarkan cahaya hijau redup dari waktu ke waktu. Luo Ping bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh telur binatang itu. Setelah menetas, budidayanya pasti luar biasa. Ini karena aura yang dipancarkannya saat ini tidak lebih lemah dari seorang penggarap alam kehidupan surgawi awal. Luo Ping masih sangat penasaran dengan asal-muasal telur binatang ini. Lagipula, dia belum pernah melihat telur binatang seperti itu di beberapa catatan kuno yang dia telusuri sebelumnya. Dengan kata lain, telur binatang ini pasti sangat langka. Oleh karena itu, Luo Ping berencana meminta Wu Feying untuk mengetahui apakah dia mengetahui sesuatu. Bagaimanapun, dia telah hidup selama bertahun-tahun dan sangat berpengetahuan. Agaknya, dia seharusnya memiliki pemahaman tentang telur binatang ini. Master Sekte Luo, saya punya pertanyaan yang saya tidak tahu apakah harus saya tanyakan. Saya harap Anda tidak marah setelah saya bertanya. Pada saat ini, suara Wu Feying tiba-tiba terdengar. Hal ini membuat Luo Ping segera menghentikan perbuatannya dan menyingkirkan telur binatang itu. Dia berencana bertanya pada Wu Feying nanti. Lagipula, dia tidak terlalu terburu-buru. 806. Karena rekan Daoismu tahu kamu tidak seharusnya menanyakan pertanyaan ini, tapi kamu tidak mau menyerah. Saya yakin rekan Daoismu ingin tahu jawabannya. Karena itu masalahnya, aku tidak akan memaksa rekan Daoismu untuk menyimpan pertanyaanmu sendiri. Tanyakan saja, selama itu tidak menyangkut privasiku, aku akan menjawabmu. Luo Ping tersenyum tipis dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Mu Ning Siang tidak menjadi senang. Sebaliknya, hal itu menjadi lebih serius. Aku ingin bertanya pada Master Sekte Luo, apakah karena kematian nona siu-siu kamu enggan menyentuh masalah hati? Atau karena hatimu sudah mati? Mu Ning Siang menanyakan pertanyaannya dengan nada berat. Mendengar ini, ekspresi Luo Ping tiba-tiba menjadi sedingin es. Matanya seperti dua pedang tajam, memancarkan kilatan tajam. Aku tidak mau menjawab pertanyaan itu. Kuharap kamu tidak bertanya lagi padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan persahabatan kita. Luo Ping berkata dengan dingin. Kenapa kamu tidak mau menjawab? Aku yakin hatimu belum mati. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menerima Tuan Muda dari Ras Iblis, Ni Yue? Aku tahu Tuan Muda Ni Yue berkorban banyak untukmu. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menemanimu ke Sekte Iblis. Karena pemorbanannya itulah kamu benar-benar tersentuh dan membuka hatimu untuk menerimanya. Jadi, kamu tidak menolak soal hati. Kamu tidak mau menerimanya dengan mudah. Aku yakin selama aku cukup berkorban untukmu, kamu akan menerimaku, kan? Ah, biarpun kamu membunuhku, aku akan melanjutkan. Uh, kamu bisa memilih untuk tidak menerimaku sekarang, tapi kamu tidak bisa menghentikan perasaanku padamu. Ah, Mu Ning Siang tidak peduli dengan peringatan Luo Ping. Bahkan ketika Luo Ping menyerangnya, dia masih mengatupkan giginya. Tubuh Mu Ning Siang terikat oleh kekuatan jiwa Luo Ping. Dia melayang di udara, tidak mampu menahan sama sekali. Selama Luo Ping menginginkannya, dia bisa langsung membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Mu Ning Siang tidak panik sama sekali. Dia tetap bertekad dan tidak mundur. Saya tidak suka orang menebak-nebak pikiran saya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu berhenti membicarakan masalah ini, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Luo Ping memperingatkan lagi, nadanya semakin dingin. Dulu, saat kau menjadi master Yao dari klan Yao, aku hanya tertarik padamu karena penasaran. Itu sebabnya aku meminta presiden untuk mengizinkanku pergi ke Pulau Nagasuci klan Yao. Kartu VIP kamar dagang angin dan awan itu diberikan kepadamu olehku setelah aku meminta izin kepada presiden. Kemudian, perbuatan dan ketenaranmu secara bertahap menyebar ke seluruh dunia budidaya. Baru setelah itulah aku memahamimu dengan lebih baik. Saat itu, aku hanya tertarik padamu karena rasa penasaran. Lagipula, kecepatan kultivasi dan kekuatan tempurmu luar biasa. Baru setelah nona siu-siu memorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu, aku menyadari bahwa kau mempunyai persona yang berbeda. Oleh karena itu, saya mulai memperhatikan keadaan Anda dan menyelidiki masa lalu Anda secara menyeluruh. Menurut pendapat saya, Anda dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian, dan Anda benar. Anda melakukan semua yang Anda bisa untuk keluarga dan teman-teman Anda, dan Anda bersedia melakukannya melewati api dan air. Meskipun kamu berasal dari dunia fana di bawah yurisdiksi alam budidaya, rasa keadilan dan pesonamu adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh para murid alam budidaya. Sejak saat itu, hatiku benar-benar jatuh cinta padamu. Petik 2 Meskipun suara Muning Siang rendah, namun penuh dengan rasa manis. Dalam momen kenangan singkat itu, dia sepertinya telah menghidupkan kembali perasaan cinta dan kerinduannya di masa lalu. Setelah mendengar kata-kata Muning Siang, Luoping menjadi sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Muning Siang akan melakukan hal yang tidak biasa secara rahasia. Luoping merasa tidak berdaya saat merasakan perasaan Muning Siang yang sebenarnya. Lagi pula, dia bukanlah seseorang yang dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah. Peringatan dan ancamannya sebelumnya hanyalah permintaan agar Muning Siang berhenti membicarakan masalah ini. Dia benar-benar tidak bisa membunuh Muning Siang tanpa alasan. Sekarang Muning Siang tanpa pamrih mengungkapkan perasaan batinnya, semakin sulit baginya untuk menghadapinya. Dia tidak bisa menerimanya dan jatuh cinta padanya hanya karena dia telah mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Lagi pula, dia bukanlah orang yang pelin-pelan. Bagaimana dia bisa menerima seseorang tanpa landasan perasaan? Terlebih lagi, hatinya sudah sangat sulit menerima wanita lain. Ni Yue telah berkorban begitu banyak untuknya. Setelah menerima Ni Yue, posisinya di dalam hatinya menjadi semakin berkurang. Tidak ada ruang bagi wanita lain untuk terus menempati hatinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menolak pengakuan Muning Siang. Mulai sekarang, dia tidak berencana untuk bertemu dengannya lagi. Taoismu, aku menghargai kebaikanmu. Aku berhutang budi padamu atas cintamu, tapi aku khawatir aku tidak bisa menerimanya. Mulai sekarang, kita tidak akan bertemu lagi. Saya yakin Taoismu pasti bisa menemukan partner Dao yang cocok. Saya tidak akan bepergian dengan Taoismu selama sisa perjalanan. Mari kita berpisah di sini. Luoping menarik kekuatan jiwa yang mengikat Muning Siang dan hendak mengeluarkan Void Bot miliknya sendiri. Namun, saat ini, Void Bot yang mereka tumpangi mulai bergetar hebat. Oh tidak, ada masalah dengan Void Bot. Aku khawatir kapal itu akan segera runtuh. Muning Siang, yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, hendak mempertanyakan kata-kata Luoping ketika dia merasakan situasi Void Bot. Karena itu, ekspresinya menjadi cemas. Dia tidak tahu bahwa Luoping memiliki Void Bot sendiri, itulah sebabnya dia sangat cemas. Void Bot kamar dagang Anda seharusnya menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Bagaimana bisa ada masalah? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Mari kita bicarakan ini nanti. Ayo naik Void Botku dulu dan pastikan keselamatan kita. Luoping agak curiga dengan masalah Void Bot. Bagaimanapun, mengingat kekuatan kamar dagang Feng Yun, Void Bot yang disempurnakan harusnya sangat kokoh dan stabil. Bagaimana bisa ada masalah dengan begitu mudahnya? Menurutnya, pasti ada yang mencurigakan dalam hal ini. Namun, hal terpenting saat ini adalah memastikan keselamatan mereka. Dia awalnya berencana untuk berpisah dari Muning Siang, tapi sekarang dia hanya bisa membiarkannya menaiki Void Bot miliknya. Sekte Luo juga memiliki Void Bot. Muning Siang bertanya dengan ragu. Senior Helian memberikannya kepadaku. Jangan membicarakannya. Aku akan mengeluarkan Void Bot sekarang dan kita akan pindah. Luoping memberikan jawaban sederhana dan kemudian bersiap untuk mengeluarkan Void Bot. Namun, pada saat ini, Void Bot tempat mereka berada bergetar hebat dan mengeluarkan asap merah dalam jumlah besar. Untungnya, Luo Ping dan Muning Siang bereaksi dengan cepat dan segera memasang batas pertahanan, menghalangi asap merah di luar. Namun, yang mengejutkan mereka adalah asap merah itu sepertinya tidak memiliki kekuatan menyerang. Tampaknya itu adalah asap biasa yang berkumpul di batas pertahanan dan tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Aneh, karena asap merah tidak memiliki kekuatan menyerang, apa tujuan melepaskannya? Luo Ping memiliki keraguan yang kuat di dalam hatinya. Oh tidak, ini, ini adalah serbuk sari dari senyuman pria. Ini bukan asap. Mungkinkah, Presiden melakukan sesuatu terhadapnya? Suara Muning Siang dipenuhi rasa tidak percaya. Dia terus menggelengkan kepalanya seolah tidak mau mempercayai fakta yang ada di depan matanya. Rekan Daoismu, apa itu senyuman pria itu? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Serangan macam apa yang dimiliki Gen Le Mans Smile? Luo Ping segera bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang senyuman pria. Meskipun dia menduga itu mungkin bunga dari kata-kata Muning Siang, dia tidak tahu kemampuan apa yang dimilikinya. Metode serangan. Hanya ada satu metode serangan, nafsu. Begitu serbuk sari senyuman pria bersentuhan dengan tubuh seseorang, meskipun hanya sebagian kecil, akan membuat orang yang bersentuhan dengannya merasakan nafsu. Bahkan pria yang berhati teguh pun akan kesulitan untuk melakukannya. Tahan godaan serbuk sari ini. Ini juga alasan mengapa senyuman pria mendapatkan namanya. Karena betapapun tegasnya seorang pria, begitu dia bersentuhan dengan serbuk sari ini, dia akan memperlihatkan senyuman penuh nafsu dan kemudian melakukan hal-hal buruk. Senyuman pria bisa dikatakan sebagai afrodisiak yang sangat kuat. Presiden mendapatkannya secara kebetulan di dunia yang terpencil, jadi pada dasarnya tidak ada yang mengetahuinya. Sifat obat afrodisiak ini 10 kali lebih kuat daripada bubuk malam musim semi 3 hari di pavilion malam musim semi. Bahkan jika ahli tahap kenaikan besar secara tidak sengaja bersentuhan dengannya, tubuh mereka juga akan meledak dan mereka akan mati jika tidak melakukannya. Aku tidak punya persatuan heteroseksual. Muning Siang menceritakan semua yang dia tahu. Suaranya dipenuhi amarah. Jelas sekali bahwa dia membenci tindakan Presiden Kian. Setelah mendengar ini, Luoping memahami segalanya. Dia juga sangat membenci Presiden Kian. Dia harus membuatnya membayar harga atas metode tercelanya. Namun, yang harus dia lakukan sekarang adalah meninggalkan void bot ini secepat mungkin dan memasuki void bot miliknya. Bagaimanapun, dia sudah memahami hasil obat dari senyuman pria dari kata-kata Muning Siang. Meskipun dia telah menggunakan mutiara hitam putih untuk menetralkan efek bubuk malam musim semi 3 hari di tubuh Niue, hasil obat dari senyuman pria lebih dari 10 kali lebih kuat. Dia khawatir bahkan mutiara hitam putih pun tidak akan efektif. Memanfaatkan kenyataan bahwa asapnya terhalang dan mereka tidak bersentuhan dengannya, yang terbaik adalah segera pergi. Dia tidak ingin merasakan kekuatan senyuman pria itu. Selagi kita aman dan sehat, ayo cepat masuk ke void bot ku. Luoping segera mengeluarkan void bot dan berkata pada Muning Siang. Kamu salah. Kita tidak aman dan sehat. Meskipun serbuk sari senyuman pria tidak memiliki kekuatan menyerang, ia dapat menembus segalanya. Tidak peduli seberapa cemerlang penghalang pertahanan kita, akan sulit untuk menolak senyuman pria itu. Serbuk sari. Saya khawatir kita sudah tertular senyuman pria. Mengingat khasiat obatnya, kita pasti tidak akan mampu menolaknya dalam waktu kurang dari setengah jam. 807. Itu merembes ke segala hal. Luoping sedikit skeptis. Bagaimanapun, batas pertahanannya sangat kuat. Dia tidak percaya bahwa serbuk sari dari senyuman pria akan bisa meresap ke dalam tanpa dia sadari. Lupakan saja. Ayo pindah ke void bot ku dulu. Luoping segera mendesak Muning Siang untuk memasuki void bot miliknya. Begitu mereka masuk, kekosongan di luar kamar dagang Feng Yun meledak. Dampak kuatnya langsung membuat void bot Luoping terbang. Hanya setelah terbang hampir 100 mil barulah ia mampu menghilangkan dampaknya. Untungnya, void bot Luoping juga sangat kuat. Terlebih lagi, kota ini belum pernah berada dalam kondisi terbesarnya sebelumnya, jadi tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah. Setelah void bot stabil, Luoping mengembalikannya ke kondisi semula. Ruang tiba-tiba bertambah. Saat ini, kondisi Muning Siang sangat buruk. Wajah Muning Siang memerah. Jejak keringat merembes keluar dari kulitnya dan perlahan membasahi pakaiannya, membuat sosoknya semakin terlihat cantik dan mempesona. Dia tinggi pada awalnya. Saat ini, pakaiannya menempel di tubuhnya, menonjolkan sosok langsing dan anggunnya. Wajah manisnya memerah, membuatnya tampak semakin menawan. Begitu Luoping melihat kondisi Muning Siang, dia tahu bahwa dia telah diracuni oleh senyuman pria. Diam-diam dia terkejut. Aku tidak menyangka serbuk sari dari senyuman pria itu begitu kuat. Itu benar-benar menembus batas pertahanan daoismu dan menginfeksi tubuhnya. Mengingat kultivasinya, akan sulit baginya untuk menghilangkan senyuman pria. Sepertinya saya harus menjadi orang baik lagi dan membantunya melarutkan racun. Aku hanya tidak tahu apakah mutiara hitam putih akan berhasil. Lagipula, senyuman pria itu terlalu kuat. Luoping menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berencana menggunakan mutiara hitam putih untuk membantu Muning Siang melarutkan hasil obat senyuman pria. Meski dia masih sedikit khawatir, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak. Jika dia menunda terlalu lama, obatnya akan meresap ke dalam organ dalam Muning Siang, yang akan menjadi lebih sulit. Saat Luoping hendak memanggil mutiara hitam putih, panas yang tak dapat dijelaskan melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sial, aku tidak menyangka serbuk sari senyuman pria bahkan menembus penghalang pertahananku. Benar saja, tidak ada yang tidak bisa ditembusnya. Sepertinya aku benar-benar mendapat masalah kali ini. Sekarang, aku hanya bisa mengandalkan mutiara hitam putih untuk menetralkan racun di tubuhku dan rekan daoismu. Luoping menyesali kekuatan penetrasi senyuman pria itu. Dia segera memanggil mutiara hitam putih. Mereka melayang di atasnya dan Muning Siang, melepaskan cahaya hitam dan putih yang menyelimuti mereka berdua. Di bawah penerangan cahaya hitam dan putih, keadaan menggoda Muning Siang segera berhenti. Dia tampak kelelahan dan perlahan menatap Luoping. Master Sekte Luo, aku, aku tahu kamu tidak bisa menerimaku sekarang. Namun, hasil obat dari senyuman pria itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu netralkan. Jika, maksudku jika, Master Sekte Luo, kamu tidak punya pilihan lain selain menggunakan metode itu. Aku, aku sama sekali tidak punya keluhan. Dalam, situasi hidup dan mati ini, menjaga nyawa seseorang adalah hal yang paling penting. Saya harap Master Sekte Luo dapat memahami hal ini. Selain itu, saya, saya bukan wanita biasa. Jika itu adalah pria lain, saya tidak akan ragu untuk melakukannya. Meledakkan diri. Muning Siang pulih untuk sementara dan berbicara dengan lemah kepada Luo Ping. Maksudnya sangat jelas. Dia berharap Luo Ping bisa menggunakan metode terakhir jika dia tidak bisa menetralkan hasil obat senyuman pria itu. Itu adalah hubungan Yin dan Yang. Selama Luo Ping bersedia, dia tidak akan mengeluh. Namun, dia tidak ingin Luo Ping mengira dia adalah wanita biasa. Oleh karena itu, dia menekankan di akhir perkataannya. Setelah mendengar kata-kata Muning Siang, Luo Ping hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan memilih metode itu. Rekan Daoismu, jangan khawatir. Saya pasti akan menemukan cara lain untuk menetralisir hasil obat dalam tubuh kita. Luo Ping menjawab dengan tenang. Ekspresi Muning Siang langsung menjadi gelap. Dia secara alami memahami maksud Luo Ping. Namun, setelah beberapa saat, dia kembali normal. Oke, kalau begitu saya ingin melihat metode lain apa yang dimiliki Master Sekte Luo untuk menetralkan hasil obat dari senyuman pria itu. Nada suara Muning Siang dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak percaya Luo Ping dapat menggunakan metode lain untuk menetralkan hasil obat dari senyuman pria. Karena kepercayaannya yang besar pada hasil obat dari senyuman pria, Muning Siang sebenarnya merasa lega. Menurutnya, selama Luo Ping tidak memiliki metode lain untuk menetralisir hasil obat dari senyuman pria, dia hanya dapat menggunakan hubungan Yin dan Yang. Dia sedang menunggu kesempatan ini. Ah, panas sekali. Pada saat ini, keadaan Muning Siang tiba-tiba berubah. Keringat dalam jumlah besar kembali keluar dari tubuhnya. Wajahnya menjadi lebih merah. Dia tampak seperti berada di dalam tungku. Sial, aku tidak menyangka hasil obat dari senyuman pria begitu kuat. Ia bahkan bisa menahan kekuatan mutiara hitam putih. Apa aku benar-benar akan menderita kali ini? Luo Ping juga merasakan perubahan pada tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa sangat panas. Keringat mengalir keluar dari tubuhnya tak terkendali. Ada api yang berkobar di dalam hatinya, mempengaruhi pikirannya. Dia telah memadatkan jiwanya dan memiliki kekuatan jiwa. Namun, di bawah rangsangan khasiat obat dari senyuman pria, sedikit kebingungan muncul di benaknya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya senyuman pria itu. Terlebih lagi, di bawah tekanan mutiara hitam putih, masih belum ada cara untuk menetralisir khasiat obat dari senyuman pria. Hal ini membuat Luo Ping merasa lebih bermasalah dari sebelumnya. Tak berdaya, Luo Ping hanya bisa mengendalikan mutiara hitam putih dan terus melepaskan lebih banyak cahaya. Namun, dia hanya bisa menahannya sejenak. Sebentar lagi, dia dan Muning Siang akan terpengaruh lagi oleh khasiat obat dari senyuman pria. Tampaknya mutiara hitam putih saja tidak akan mampu menetralkan khasiat obat dari senyuman pria. Saya perlu menggunakan metode lain. Luo Ping segera mengambil keputusan. Sambil berpikir, dia langsung membawa Muning Siang ke gerbang Suantian. Di dalam gerbang Suantian, dia memegang kendali. Dia seharusnya mampu menekan khasiat obat dari senyuman pria itu. Adapun Muning Siang, dia tidak khawatir dia akan mengungkapkan rahasia gerbang Suantian. Ini karena dia sudah memikirkannya dengan matang. Begitu dia menetralisir khasiat obat dari senyuman pria, dia akan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghapus ingatan Muning Siang saat memasuki gerbang Suantian. Dengan cara ini, dia tidak akan dapat mengingat apapun. Setelah memasuki gerbang Suantian, khasiat obat dari senyuman pria benar-benar terkendali. Oleh karena itu, Luoping terus meningkatkan cahaya yang dikeluarkan oleh mutiara hitam putih. Dia ingin sepenuhnya menekan khasiat obat dari senyuman pria dalam sekali jalan. Namun, pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba muncul di mata Luoping. Kelihatannya sangat aneh. Cahaya hitam menyala dan menghilang. Luoping sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Dia masih dengan serius mengendalikan mutiara hitam putih untuk menekan khasiat obat dari senyuman pria dan tubuh Muning Siang. Ah! Aku menginginkannya. Aku tidak tahan lagi. Panas sekali. Luoping, aku sangat mencintaimu. Luoping, terimalah aku. Aku tidak punya keluhan. Ah! Kata-kata Muning Siang terus-menerus masuk ke telinga Luoping. Pada awalnya, Luoping secara alami memblokir semuanya. Dia tidak peduli sama sekali. Namun, ketika cahaya hitam melintas di matanya dan dia mendengar kata-kata Muning Siang lagi, jantungnya mulai berdebar. Dia mulai melihat ke atas dan ke bawah tubuh indah Muning Siang. Semakin dia melihat, semakin kuat jantung Luoping berdebar-debar. Lambat laun, jejak nafsu tumbuh di hatinya. Kecantikan yang begitu manis mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahku. Bagaimana aku bisa menolak? Karena aku sudah diracuni oleh senyuman pria, sebaiknya aku berlama-lama di sini. Bukankah itu mengikuti kehendak langit? Luoping melihat tubuh Muning Siang dan mulai berpikir. Pikiran awalnya yang tak tergoyahkan sebenarnya memiliki pemikiran seperti itu pada saat ini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa cahaya hitam yang muncul di mata Luoping jelas tidak biasa. Tidak, itu tidak benar. Apa yang baru saja terjadi? Hatiku sepertinya tak terkendali memikirkan hal lain. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana bisa ada kekuatan lain yang bisa mengendalikan pikiranku di gerbang suantianku? Terlebih lagi, aku bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Saat pikiran jahat Luoping muncul di benaknya, dia tiba-tiba terbangun. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini karena situasi barusan jelas merupakan pikirannya yang tidak terkendali. Hal ini menyebabkan dia mempunyai pikiran mesum seperti itu. Itu bukan niatnya. Dia saat ini berada di gerbang suantian. Dapat dikatakan tidak ada kekuatan yang dapat mengendalikan pikirannya. Bagaimanapun, dia bisa mengendalikan segala sesuatu di ruang ini. Sekarang pikirannya sedang dikendalikan, itu berarti ada kekuatan yang sangat kuat dan tersembunyi yang tidak takut dengan kekuatan spasial gerbang suantian. Hal ini membuatnya sangat curiga dan bingung. Kekuatan macam apa itu? Luo Ping segera memfokuskan pikirannya. Dia mengendalikan kekuatan jiwanya dan mulai memeriksa dengan cermat situasi di lautan kesadarannya. Dia tidak melewatkan satu sudut pun. Dia bertekad untuk menemukan sumber kekuatan itu. Di bawah pemindaian cermat kekuatan jiwanya yang sangat besar, segala sesuatu di lautan kesadarannya terungkap. Kemudian, setelah memeriksa lebih dari separuh ruangan, dia masih tidak menemukan kelainan apapun. Luo Ping tidak menyerah di tengah jalan. Sebaliknya, ia terus memeriksa ruang yang tersisa. Saat kekuatan jiwanya menyebar ke sudut terakhir, dia tiba-tiba menyadari dua fluktuasi yang sangat lemah. Situasi ini langsung menarik perhatian Luo Ping. Tanpa ragu-ragu, dia mengendalikan kekuatan jiwanya untuk berkumpul menuju lokasi fluktuasi dan menyegel ruang di sekitarnya. Di bawah fokus kekuatan jiwa Luo Ping, dua fluktuasi samar tidak dapat lagi disembunyikan. Mereka langsung muncul dari luar angkasa. Ketika Luo Ping melihat pemandangan yang muncul di lokasi fluktuasi, ekspresi kaget dan bingung segera muncul di wajahnya. Namun, setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya menjadi tidak berdaya. Kedua bola gas ini tersembunyi begitu dalam sehingga saya tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan ketika saya memadatkan api jiwa dan memiliki kekuatan jiwa, saya tidak menyadarinya. Tampaknya itu tidak sederhana. Agaknya, alasan kenapa pikiranku dikendalikan barusan adalah karena dua bola gas ini. Kalau tidak salah, kedua bola gas ini telah berhasil memicu iblis batiniah di hatiku. Untungnya, kali ini saya menemukannya terlebih dahulu. Jika tidak, saat saya melewati kesengsaraan, kedua bola gas ini pasti akan memicu kesengsaraan iblis dalam diri saya. 808. Luo Ping belum pernah mendeteksi dua bola gas di lautan kesadarannya sebelum ini. Sekarang setelah dia menemukannya, dia tidak dapat menentukan asal-usul kedua bola gas ini. Aku bisa merasakan aura sekte iblis di salah satu dari dua bola gas ini. Itu pasti ki iblis. Namun, kapan itu memasuki lautan kesadaranku? Mungkinkah? Luo Ping secara kasar dapat menentukan bahwa salah satu bola gas tersebut adalah ki iblis. Saat dia menebak-nebak, dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah tiba-tiba. Jika itu masalahnya, maka itu akan sedikit merepotkan. Luo Ping menghela nafas sedikit dan mengalihkan perhatiannya ke bola gas lainnya. Bola gas ini seharusnya ditinggalkan oleh seorang kultifator. Namun, saya telah membunuh banyak kultifator sebelumnya, jadi sangat sulit untuk menentukan kapan bola tersebut memasuki lautan kesadaran saya. Dilihat dari cara penyembunyian gasnya, orang yang melakukannya pasti memiliki kultifasi yang kuat. Ini bisa mempersempit jangkauannya. Meski begitu, masih perlu waktu untuk memastikannya. Saat ini, saya tidak punya banyak waktu untuk memastikannya. Saya hanya bisa membuang kedua bola gas ini secepat mungkin. Jika tidak, di bawah rangsangan senyuman pria, iblis batinnya saya pasti akan tenggelam semakin dalam. Luo Ping merasa sangat sulit untuk menentukan siapa bola gas kedua itu. Dia tidak punya cukup waktu untuk menyimpulkan. Dia hanya bisa memilih untuk membuang dua bola gas itu terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia berada pada titik kritis di mana dia diracuni oleh bubuk senyuman pria. Jika iblis dalam dirinya memburuk, dia tidak tahu konsekuensi serius apa yang akan terjadi. Karena itu, dia tidak berani menunda. Setelah membuat keputusan, kekuatan jiwa Luo Ping dengan cepat membungkus kedua bola gas tersebut. Dia mencoba menarik mereka keluar dari lautan kesadarannya dan perlahan-lahan memurnikannya untuk menyingkirkannya. Namun, saat kekuatan jiwanya meningkat, kedua bola gas itu sepertinya merasakan bahaya dan tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat. Kemudian, mereka tiba-tiba meledak seperti kembang api dan dengan cepat menyebar ke seluruh lautan kesadarannya. Kekuatan ledakan langsung merobek kekuatan jiwa Luo Ping. Gas yang awalnya berkumpul berubah menjadi debu halus padat yang memenuhi seluruh lautan kesadaran Luo Ping. Pada saat yang sama ketika kedua bola gas itu meledak, hati Luo Ping dipenuhi dengan emosi yang keras dan pikiran yang penuh nafsu. Matanya tiba-tiba terfokus pada tubuh Muning Siang di depannya. Setelah penundaan yang lama, efek senyuman pria telah menyebar ke organ dalam Muning Siang. Dia benar-benar jatuh ke dalam keadaan mengigau. Pada saat ini, Muning Siang yang muncul di hadapan Luo Ping bisa dikatakan penuh pesona dan godaan. Selain itu, bibir cerinya terus-menerus melontarkan kata-kata merangsang yang menyebabkan darah seseorang mendidih, meningkatkan suasana seluruh ruangan. Melihat segala sesuatu di depannya, mata Luo Ping berangsur-angsur menjadi jahat. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sinis saat matanya menyapu bola balik ke tubuh Muning Siang. Oh tidak, kedua bola gas itu telah menyebar. Sudah terlambat untuk menghilangkannya sekarang. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Luo Ping mengembangkan mantra pemurnian hati yang memperkuat jiwa, sehingga keinginannya kuat. Pada saat ini, dia mendapatkan kembali kejernihan pikirannya dan menyadari betapa parahnya situasi. Meskipun lautan kesadarannya relatif kokoh, namun masih relatif lemah dibandingkan bagian tubuhnya yang lain. Ia tidak bisa menahan serangan yang terlalu dahsyat, apalagi di dalam lautan kesadarannya. Oleh karena itu, di hadapan dua bola gas yang telah menyebar, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengumpulkannya dan mengeluarkannya dari lautan kesadarannya. Dengan demikian, Luo Ping melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar lagi dan mulai menyelimuti partikel debu. Meskipun kekuatan jiwanya menutupi seluruh ruang lautan kesadarannya, partikel debunya sangat aneh. Mereka sebenarnya mampu melewati selubung kekuatan jiwanya. Ketika Luo Ping melihat ini, dia hanya bisa mengaktifkan kekuatan jiwa naganya tanpa daya. Dengan dukungan kekuatan jiwa naganya, dia akhirnya mampu menyelimuti partikel debu tersebut. Meskipun Luo Ping telah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya, setelah setengah dari partikel debu diselimuti, suasana hatinya menjadi semakin mudah tersinggung. Jelas sekali, kedua bola gas itu telah menyerburuk sifat jahatnya. Saya harus bertahan, bertahan, dan bertahan. Luo Ping berpikir dengan tegas di dalam hatinya. Namun, erangan menggoda Muning Siang terus-menerus menstimulasi saraf pendengarannya. Tindakan Muning Siang yang tidak terkendali menarik perhatiannya, membuatnya gelisah dan tidak bisa tenang. Setelah bertahan beberapa saat, Luo Ping telah menarik lebih dari separuh partikel debu keluar dari lautan kesadarannya dan memurnikannya dengan mutiara putih. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tatapannya menjadi penuh nafsu dan jahat lagi. Luo Ping, cepat kemari. He he, aku menunggumu. Aku sangat tidak nyaman, kepanasan. Cepat bantu aku, bantu aku melepaskannya. Suara Muning Siang bergema di telinga Luo Ping, membuatnya merasa panas. Senyuman pria yang selama ini dia tekan akhirnya muncul tak terkendali pada saat ini. Keinginan kuat tiba-tiba muncul di hati Luo Ping. Keringat dalam jumlah besar mengalir keluar dari tubuhnya. Kulitnya yang merah tua membuatnya tampak seperti babi panggang. Luo Ping, yang pikirannya telah dipengaruhi oleh roh jahat di dalam dirinya, tidak dapat lagi mengendalikan tindakannya. Pikiran dan tindakannya sepenuhnya alami. Melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya, Luo Ping langsung merobek semua pakaiannya. Kemudian, dia dengan cepat berjalan ke depan Muning Siang, mengangkatnya, dan menariknya ke dalam pelukannya. Keduanya terasa panas. Kontak intim mereka langsung menyulut api yang berkobar. Meskipun Muning Siang mengigau, dia tahu situasi saat ini. Karena itu, dia tak segan-segan melepas sisa pakaiannya. Di luar Bot of Void terdapat terowongan spasial yang dipenuhi turbulensi spasial dan segala macam bahaya. Namun di dalam Bot of Void, terdapat pemandangan yang indah dengan pemandangan yang indah dan pemandangan yang indah. Karena senyuman pria itu sangat kuat dan Luo Ping benar-benar kehilangan akal sehatnya, dia dan Muning Siang masih bersemangat setelah satu jam penuh disiksa. Kenikmatan antara Luo Ping dan Muning Siang benar-benar berbeda dari apa yang dilihat orang biasa di tempat tidur. Tidak ada, konfrontasi, sengit di antara mereka berdua. Sebaliknya, suasananya sangat harmonis dan tenang. Setelah kontak intim awal, mereka langsung ke pokok permasalahan. Kemudian, mereka mempertahankan postur berpelukan saat mereka secara terbuka melayang di dalam Void Bot. Di permukaan, hubungan keduanya tampak sedikit membosankan. Namun, perubahan pada tubuh mereka bisa dikatakan sangat menggemparkan. Luo Ping dan Muning Siang adalah pemula yang baru pertama kali mencicipi buah terlarang. Jika bukan karena senyuman pria, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Kini setelah segala sesuatunya terjadi, wajar bagi mereka berdua untuk merasakan kegembiraan dan keindahannya. Dalam satu jam ini, keduanya telah mencapai alam kesatuan jiwa dan raga beberapa kali, melayang di udara seperti makhluk abadi. Setiap kali mereka mencapai alam seperti itu, tubuh Luo Ping akan melepaskan kekuatan yang agum dan besar ke dalam tubuh Muning Siang. Kemudian, kekuatan ini akan beredar di tubuh Muning Siang satu kali sebelum kembali ke tubuh Luo Ping. Selama proses ini, keduanya sebenarnya telah menyelesaikan proses keharmonisan Yin dan Yang. Kekuatan yang dilepaskan Luo Ping adalah kekuatan yang ekstrim dalam tubuh pria. Ketika kekuatan ini beredar di tubuh Muning Siang, ia menyerap kekuatan Yin yang ekstrim di tubuhnya. Setelah Yin dan Yang selaras, kekuatan ini kembali ke tubuh Luo Ping. Proses harmonisasi Yin dan Yang beberapa kali memberikan manfaat besar bagi Luo Ping dan Muning Siang. Ini karena keduanya telah mencapai keadaan kesatuan jiwa dan raga. Selain kecocokan tubuh, jiwa mereka juga terhubung erat. Selama proses ini, Muning Siang dapat memahami banyak metode kultifasi Luo Ping melalui hubungan jiwa mereka. Dia bahkan tahu tentang pemahaman dan penguasaan Luo Ping terhadap metode dan keterampilan bela diri ini. Selain itu, melalui hubungan tubuh mereka, Muning Siang dapat dengan mudah menyerap kultifasi Luo Ping. Selain itu, kondisi pikiran dan kultifasinya meningkat pesat selama proses ini. Dalam setengah jam, budidaya Muning Siang meningkat dari alam kehidupan surga ke alam Dong Su Tengah. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam yang sama dengan Luo Ping. Dapat dikatakan bahwa pengalaman kali ini hanyalah sebuah keberuntungan besar bagi Muning Siang. Ini secara langsung menghemat setidaknya beberapa ratus tahun waktu kultifasinya. Tentu saja, Luo Ping bukannya tanpa manfaat selama proses ini. Selain menyelesaikan harmonisasi yin dan yang, budidayanya juga meningkat pesat. Karena nutrisi kekuatan yin yang ekstrim di tubuh Muning Siang, beberapa kekuatan di tubuh Luo Ping juga telah meningkat pesat. Hal ini memungkinkan budidayanya dengan cepat naik ke tahap kesengsaraan. Pada awal mula alam semesta, segala sesuatu terbagi menjadi yin dan yang. Yin yang menyendiri tidak tumbuh, dan yang yang menyendiri tidak tumbuh. Harmonisasi yin dan yang adalah cara raja. Sekarang Luo Ping telah menyelesaikan proses ini, dia secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan surga. Beberapa belenggu budidaya asli mudah dipecahkan hanya dalam waktu setengah jam. Hal ini membuatnya merasa tercerahkan dan tercerahkan. Oleh karena itu, tidak hanya kultifasi Luo Ping yang meningkat, tetapi kondisi pikirannya juga meningkat pesat pada saat yang bersamaan. Hal ini memungkinkan dia untuk maju tanpa hambatan untuk waktu yang lama di masa depan. Proses hubungan intim yin dan yang kali ini bisa dikatakan sangat bermanfaat bagi Luo Ping dan Muning Siang. Meski mereka tidak sadarkan diri, hal ini tidak mempengaruhi peningkatan kekuatan mereka. Setelah setengah jam, meskipun keduanya masih bersemangat, efek senyuman pria pada dasarnya telah hilang lebih dari setengahnya. Pada saat ini, keduanya secara bertahap memulihkan kesadaran mereka dan segera menyadari situasi yang ada. Oleh karena itu, keduanya menunjukkan dua sikap yang sangat berbeda. 809. Muning Siang akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Meskipun dia tidak bisa memenangkan hati Luo Ping untuk saat ini, dia setidaknya mendapatkan tubuh Luo Ping. Saya sebenarnya menjadi wanita pertamanya. Ini seperti mimpi. Muning Siang tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Karena dia sudah mengetahui segalanya tentang Luo Ping, dia secara alami tahu bahwa Luo Ping masih belum dekat dengan wanita manapun. Bahkan Chen Siu Siu atau Ni Yue pun tidak. Dia, sebaliknya, berhasil menjadi wanita pertama Luo Ping. Ini adalah sesuatu yang dia impikan berkali-kali sebelumnya. Dia tidak menyangka hal itu menjadi kenyataan. Itu membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Muning Siang diam-diam senang. Namun, Luo Ping tampak seperti tersambar petir. Wajahnya menjadi pucat dan matanya redup. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu iblis dalam diriku? Iblis di dalam diriku menyebabkan aku melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Aku minta maaf pada Siu Siu, aku minta maaf pada UER. Aku juga minta maaf pada rekan Daoismu. Meskipun dia bersedia, aku seharusnya mengendalikan diriku sendiri. Bagaimana aku bisa begitu konyol? Ini mungkin masalah paling serius yang pernah saya temui sejak saya mulai berkultivasi. Bagaimana saya bisa menghadapi rekan Daoismu sekarang? Bagaimana saya bisa menghadapi UER dan Siu Siu di masa depan? Luo Ping mulai menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun iblis batiniahnya yang membuatnya melakukan hal konyol seperti itu, dia tetaplah orang yang mengambil keperawanan Muning Siang. Dia tidak bertatap muka dengan Muning Siang. Selain itu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Niyue dan Chen Siu Siu setelah melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, Chen Siu Siu tertidur tanpa henti untuknya. Niyue juga mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dan sekarang, dia berhubungan S3 Kilo Detik dengan wanita lain. Orang yang paling dia sesali adalah Chen Siu Siu dan Niyue. Tidak, aku harus segera mengakhiri masalah tak masuk akal ini. Di tengah pikirannya, Luo Ping tiba-tiba meninggalkan tubuh Muning Siang dan mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanannya dan memakainya. Pada saat yang sama, dia mengendalikan pakaian di tanah dan memasangkannya kembali ke tubuh Muning Siang, menutupi tubuh telanjangnya. Muning Siang, yang tenggelam dalam kebahagiaan, tiba-tiba merasakan Luo Ping menjauh. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram, dan matanya menunjukkan kengganan dan ketidakberdayaan. Setelah Luo Ping membantunya mengenakan pakaiannya, Muning Siang memandang Luo Ping. Bibirnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Masalah hari ini adalah kesalahanku. Karena iblis dalam diriku, aku tidak dapat mengendalikan diriku dan mengambil kepolosan rekan daoismu. Tapi jangan khawatir, meskipun pikiranku dikendalikan oleh iblis dalam diriku, aku akan tetap bertanggung jawab atas apa yang telah kulakukan. Jika Anda mempunyai permintaan atau ketentuan apapun, jangan ragu untuk menyatakannya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Luo Ping berbicara lebih dulu, memecah suasana canggung di antara keduanya. Setelah menjelaskan tindakannya, Luo Ping meminta Muning Siang untuk menyatakan kondisinya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan mereka dan mengganti kerugiannya. Aku tidak mempunyai syarat atau permintaan apapun. Jika aku harus membuatnya, maka aku berharap aku bisa selalu berada di sisimu, tidak pernah meninggalkanmu, hingga akhir saman. Muning Siang berkata dengan nada berat, itu tidak mungkin. Tahukah kamu kenapa aku tidak mengingatkanmu untuk tidak meminta untuk bersamaku dan tidak mempublikasikan hal konyol di antara kita ini? Karena kamu tidak akan punya kesempatan untuk menyebarkan masalah ini, dan aku juga tidak akan mengizinkanmu menyebarkannya. Itu sebabnya aku memintamu untuk menyatakan syarat lain sebagai kompensasinya. Saya harap Anda bisa mempertimbangkan dengan serius apakah Anda ingin menyatakan syarat lain atau tidak. Karena Anda akan segera melupakan semua yang baru saja terjadi. Luo Ping dengan tegas menolak permintaan pihak lain dan mengingatkan Muning Siang untuk mengajukan syarat lain. Dia juga mengungkapkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku tidak mengingat apa yang baru saja terjadi? Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Muning Siang tiba-tiba berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Karena sudah seperti ini, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu. Selanjutnya, aku akan menghapus ingatanmu tentang apa yang baru saja terjadi. Mulai sekarang, kamu tidak akan mengingat apapun tentang itu. Bukannya aku tidak berperasaan, dan bukannya aku tidak mau bertanggung jawab. Aku hanya tidak ingin membawa masalah pada kita berdua. Itulah sebabnya aku memintamu untuk menyatakan kondisimu. Meskipun ingatanmu jelas, aku berjanji akan memenuhinya. Luoping menjelaskan secara detail. Nada suaranya sangat tegas. Mendengar kata-kata Luoping, seluruh tubuh Muning Siang menjadi layu. Wajahnya menjadi pucat, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, tidak, kamu tidak bisa menghapus bagian ingatanku ini. Kamu tidak punya hak. Bahkan jika kamu tidak pernah menerimaku, bagian dari ingatanku ini sangat berharga bagiku. Tak terlupakan, jika aku kehilangannya, apakah hidupku masih bisa dianggap lengkap? Kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin berbaikan denganku. Begitu kamu menghapus bagian ingatanku ini, bahkan jika kamu benar-benar berbaikan denganku, bagaimana aku bisa tahu? Aku bilang aku melakukannya dengan sukarela. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Tapi jika kamu menghapus ingatanku, itu akan menjadi kerugian terbesar bagiku. Niscaya akan menghancurkan hidupku. Muning Siang berkata dengan hampir gila. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luoping benar-benar ingin menghapus kenangan di benaknya. Baginya, ini adalah sesuatu yang sulit diterima. Sekalipun metode Luoping sangat pintar dan tidak membahayakan pikirannya, hidupnya tidak akan lengkap jika dia kehilangan sebagian ingatannya. Belum lagi, itu adalah bagian dari kenangannya yang dia tidak sanggup berpisah dengannya. Itu sebabnya dia dengan histeris menolak metode Luoping. Meskipun menolak dengan keras, dia terus mundur, ingin membuat jarak antara dia dan Luoping. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak berada di Void Bot, tetapi di tempat asing. Dia merasa bingung. Gerbang surga yang mendalam adalah salah satu rahasia terbesar Luoping. Tentu saja, Luoping melindunginya dengan sangat ketat. Bahkan ketika keduanya selaras, Muning Siang tidak dapat menyentuh rahasia terdalam Luoping ini. Oleh karena itu, Muning Siang tidak tahu di mana dia berada. Sambil panik, dia terus melihat sekeliling, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tidak perlu melihatnya. Sebagai anggota tingkat tinggi kamar dagang Feng Yun, kamu harus mengetahui misteri persenjataan yang dalam. Kamu sekarang berada di ruang salah satu persenjataanku yang dalam. Di sini, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Hanya dengan berpikir, aku dapat menghapus sebagian dari ingatanmu. Melihat tindakan Muning Siang, Luoping langsung memberitahunya. Setelah mendengar ini, wajah Muning Siang menjadi semakin jelek. Kakinya jatuh ke tanah saat air mata mengalir tak terkendali. Wu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. Saat ini, Muning Siang bisa dikatakan sangat tidak berdaya. Sebagai putri wakil presiden kamar dagang Feng Yun, dia diperlakukan seperti seorang putri sejak kecil. Dia teliti, bangga, tegas, dan selalu memiliki karakter pantang menyerah. Sebelumnya, dia hampir tidak pernah menangis di depan orang lain, dia juga tidak membiarkan orang lain melihat sisi lemahnya. Jika bukan karena dia berada di ujung tanduk, dia pasti tidak akan seperti ini. Luoping, kamu pria tak berperasaan. Aku membencimu, aku membencimu, aku akan selalu membencimu. Jika kamu benar-benar ingin menghapus ingatanku, kenapa kamu tidak membunuhku saja sekarang? Bukankah itu lebih mudah? Bagaimanapun, kita berada di terowongan spasial sekarang. Tidak ada yang akan mencurigai mu. Muning Siang terisak saat dia berbicara kepada Luoping dengan nada tegas. Pada titik ini, jika Luoping benar-benar ingin menghapus ingatannya, dia sebaiknya membunuhnya. Melihat Muning Siang menangis seperti orang yang menangis, Luoping tidak bisa menahan sakit kepala. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Hal yang paling dia tidak tahan adalah seorang wanita menangis. Bisa dikatakan inilah kelemahannya. Selain itu, sikap Muning Siang yang gigi membuatnya agak tidak mampu membunuhnya. Namun, jika dia tidak menghapus ingatannya, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada masalah di masa depan. Saat ini, Luoping terjebak dalam situasi yang sulit. Dapat dikatakan bahwa ini tidak kalah merepotkannya dibandingkan ketika dia diracuni oleh senyuman pria dan ketika iblis dalam dirinya muncul. Saya bukanlah orang yang dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah. Saya tidak akan membunuh Anda. Jika Anda benar-benar ingin menyimpan kenangan ini, maka saya dapat memilih metode lain, yaitu dengan menyegelnya. Dengan cara ini, ingatanmu tidak akan hilang. Namun, jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, atau jika kamu tidak memiliki metode khusus untuk membuka segelnya, ingatan ini tidak akan pernah muncul kembali. Ini sudah menjadi konsesi terakhirku. Jika kamu masih tidak bisa menerimanya, maka aku hanya bisa menghapus ingatanmu dengan paksa. Luoping berkata tanpa daya. Mendengar perkataan Luoping, Muning Siang langsung berhenti menangis. Matanya yang berkaca-kaca berkedip saat dia melihat ke arah Luoping, penuh kebencian dan kemarahan. Muning Siang tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, baiklah, kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya yakin kamu tidak akan berbohong kepada saya. Namun, aku ingin tahu satu hal. Dengan kekuatan segelmu, kekuatan apa yang aku perlukan untuk memecahkannya. Muning Siang tidak memaksa karena dia tahu jika dia melanjutkan, maka Luoping benar-benar akan menghapus ingatannya dengan paksa. Meskipun dia tidak mau menerima ingatannya di segel, dia masih bisa menyimpannya. Selama dia berkultivasi dengan rajin, akan ada hari di mana dia akan memiliki kekuatan untuk membuka segelnya. Selain itu, mungkin dia akan mengalami pertemuan kebetulan sebelumnya yang memungkinkan dia menemukan cara untuk membuka segelnya. Selama dia masih memiliki ingatannya, dia masih punya kesempatan. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus mempertahankan hidupnya. Setidaknya budidaya pseudo-imortal. Luoping menjawab tanpa ragu-ragu. 810. Muningxiang memiliki pemahaman tentang pencapaian Luoping dalam formasi, terutama formasi besar pelindung gunung dari sekte 100 sungai. Itu rumit dan kekuatannya jauh melebihi sekte kelas 1 lainnya. Selain itu, Luoping telah memadatkan Solvire dan memiliki Solforce. Ini sungguh tidak terbayangkan. Setelah Luoping menuangkan kekuatan jiwa dalam jumlah besar ke dalam segel dan menggabungkannya dengan beberapa formasi penyegelan yang misterius dan kuat, itu memang membutuhkan budidaya di atas alam hollow imortal untuk memecahkannya. Huff, Ria tak berperasaan. Dia benar-benar berpandangan jauh ke depan dan licik. Jelas sekali dia tahu aku tidak akan bisa mencapai alam hollow imortal. Mungkin dia berharap aku gagal dalam kesengsaraan dan tidak bisa naik. Dia bahkan berharap aku mati secepatnya. Karena itu yang kamu pikirkan, aku akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan hidupku. Aku akan berusaha melewati kesengsaraan dan naik ke alam abadi untuk menjadi ahli alam abadi berongga. Muningxiang sepertinya telah menebak pikiran Luoping. Kebencian di matanya menjadi semakin kuat. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi sosok wanita yang penuh kebencian. Menurutnya, Luoping berencana membuat segel itu begitu kuat karena dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk membukanya. Karena hubungan yin yang antara dia dan Luoping, budidayanya akhirnya mencapai alam dongsu akhir seperti Luoping. Ini hanyalah kecepatan yang menantang surga. Namun, dia baru saja mencapai alam dongsu. Masih ada waktu lama sebelum dia bisa melewati kesengsaraan. Ditambah dengan peningkatan kultifasinya yang menantang surga kali ini, kesengsaraan surgawi pasti akan sangat kuat. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melewati masa kesusahan besar atau tidak. Jika dia gagal, maka dia secara alami tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka segelnya. Oleh karena itu, jika dia ingin mendapat kesempatan untuk membuka segelnya, masalah terbesarnya adalah kesengsaraan surgawi. Karena Luoping mengira akan sulit baginya untuk melewatinya, dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus berhasil. Huh, jangan salahkan aku. Aku sudah membuat keputusan terakhir. Jika kamu bahkan tidak bisa melewati kesengsaraan surgawi, maka kamu hanya bisa berharap kekuatanmu tidak cukup. Luoping menghela nafas dalam hatinya. Pikirannya memang mirip dengan pikiran Muning Siang. Luoping tidak mengutuk kegagalan kesengsaraan surgawi Muning Siang. Namun, ada banyak sekali kultifator, dan sangat sedikit yang benar-benar bisa melakukannya. Luoping memiliki pemahaman tentang kecepatan dan kekuatan kultifasi Muning Siang. Dia tidak terlalu menonjol dan hanya bisa dianggap rata-rata di antara para kultifator mandiri. Awalnya, dengan status Muning Siang, masih ada peluang baginya untuk melewati kesengsaraan. Tapi sekarang, dengan peningkatan budidaya yang menantang surga, kekuatan kesengsaraan pasti akan meningkat pesat. Peluang dia berhasil melewati kesengsaraan sangatlah kecil. Luoping melihat ekspresi Muning Siang dan tahu bahwa dia telah memahami pikirannya, tetapi dia tidak peduli. Lagi pula, begitu dia kembali ke alam budidaya, dia tidak akan melihatnya lagi. Karena kamu sudah memutuskan, mari kita mulai. Saat ini, Muning Siang mendesaknya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi karena semakin dia menunda, semakin dia merasa kesal. Oke, mari kita mulai. Saat Luoping berbicara, dia melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalam lautan kesadaran Muning Siang. Di bawah kendalinya, kekuatan jiwa dengan cepat membentuk formasi kompleks. Saat kekuatan jiwa terus terukir, bentuk embryo dari sebuah formasi perlahan-lahan muncul di lautan kesadaran Muning Siang. Seluruh formasi tampak sangat rumit, tetapi jika ada ahli yang mahir dalam formasi di sini, mereka pasti akan memahami gagasan umum dan terkejut. Titik-titik formasi seluruh formasi dipadatkan dari kekuatan jiwa, tetapi ketika Luoping hendak menyelesaikan ukiran, hanya ada 36 titik formasi yang ditambahkan bersama-sama. Jelas sekali bahwa ini hanyalah formasi kelas 3. Titik formasinya sangat sedikit, namun langkah mengukirnya sangat rumit. Ini berarti formasi yang dibuat Luoping tidak sesederhana formasi kelas 3. Saya tidak menyangka setelah menguasai kekuatan domain luar angkasa, level dan kekuatan formasi tidak berkurang meskipun jumlah titik formasi sepertinya berkurang. Di permukaan, hanya ada 36 titik susunan, tetapi di dalam setiap titik susunan, terdapat ruang tersendiri, termasuk hampir 100 titik susunan tersembunyi. Tingkat keseluruhan susunan telah melampaui cakupan tingkat ke-9. Susunan level, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Metode menggabungkan titik formasi terang dan gelap ini adalah metode umum yang digunakan oleh para ahli formasi. Selama Anda menguasai kekuatan domain ruang, Anda dapat langsung mengukir titik formasi tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di dalam titik formasi cahaya. Nyaman. Jika Anda tidak menguasai kekuatan domain luar angkasa, pada dasarnya tidak mungkin untuk memecahkan segel formasi ini. Selain itu, saya menggunakan kekuatan jiwa untuk mengatur formasi ini, sehingga memerlukan seseorang dengan kekuatan jiwa untuk memecahkannya. Kamu tidak mencapai level pseudo-imortal, kamu harus menggunakan metode khusus untuk membuka segelnya. Luoping hanya bisa menghela nafas saat dia melihat segel formasi selesai. Segel formasi yang dia buat dipilih dari buku formasi, jadi tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Adapun cara mengatur formasi, ia juga mempelajarinya dari buku formasi. Adapun metode pengaturan titik formasi terang dan gelap, jika seseorang tidak menguasai kekuatan domain ruang, tidak mungkin untuk mengaturnya. Bagaimanapun, titik formasi tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya harus dipasang di dalam ruang titik formasi cahaya. Semakin kuat kekuatan jiwa orang yang mengatur formasi, semakin banyak titik formasi tersembunyi yang bisa diatur. Bahkan dimungkinkan untuk membuat lapisan lain dari titik formasi tersembunyi di dalam titik formasi tersembunyi. Dengan cara ini, jika mata formasi disembunyikan di titik formasi terdalam yang tersembunyi, akan sangat sulit bagi orang lain untuk menghancurkan formasi tersebut. Meskipun kekuatan jiwa Luoping sangat lemah sekarang, itu masih belum cukup untuk mengatur formasi sesuai dengan buku formasi. Selain itu, budidaya Muning Siang relatif lemah, jadi segel formasi ini sudah cukup. Baiklah, penyegelan formasi sudah selesai. Sekarang kita hanya perlu menemukan memori di laut kesadaran Muning Siang, lalu kita bisa menyegelnya. Setelah menyelesaikan segelnya, Luoping mulai mengendalikan untayan kekuatan jiwa untuk mencari ingatannya di lautan kesadaran Muning Siang. Metode membaca lautan kesadaran seseorang jauh lebih sulit daripada menggunakan teknik pencarian jiwa. Bagaimanapun, itu tidak bisa menghancurkan lautan kesadaran seseorang. Meskipun Luoping memiliki kekuatan jiwa, dia tidak berani gegabuh. Dia dengan hati-hati mengendalikan kekuatan jiwanya untuk melakukan perjalanan melalui sungai kenangan panjang Muning Siang. Entah itu manusia biasa atau seorang kultifator, ada sungai kenangan yang panjang di benak mereka. Itu tampak seperti sungai sungguhan, tetapi yang mengalir melaluinya bukanlah cairan, melainkan cahaya. Di dalam sungai cahaya yang panjang ini, ada banyak sekali gambar mini yang melintas. Ini adalah pengalaman semua orang. Sejak seseorang lahir, sungai kenangan yang panjang telah diaktifkan. Saat mereka terus tumbuh, sungai kenangan yang panjang akan menjadi semakin panjang, dan kecemerlangan di dalamnya secara bertahap akan meningkat. Seluruh sungai kenangan yang panjang berada dalam keadaan lurus tanpa ada tikungan. Posisi awalnya disegel, sehingga sangat mudah untuk diidentifikasi. Saat ini, kekuatan jiwa Luoping tidak peduli dengan posisi awal sama sekali. Sebaliknya, langsung menuju akhir, yang merupakan posisi dalam ingatan terbaru Muning Siang. Lagi pula, ingatan yang ingin dia segel adalah ingatan yang baru saja muncul. Oleh karena itu, dia hanya perlu menyegel semua kenangan sejak Void Bot di kamar dagang Win Cloud terguncang hingga saat ini. Adapun kenangan Muning Siang lainnya, Luoping tentu saja tidak mencampurinya. Dia mengendalikan kekuatan jiwanya untuk melakukan perjalanan dan dengan cepat menemukan momen ketika Void Bot bergetar. Oleh karena itu, Luoping secara langsung mengendalikan segel yang telah dia pasang sebelumnya dan dengan hati-hati memindahkannya ke posisi sungai kenangan yang panjang. Lalu, dia menyelimuti ingatan Muning Siang. Ingatan Muning Siang terbungkus dengan sangat mulus oleh segelnya. Dari saat kekuatan jiwa Luoping menandainya hingga saat ini, semua kenangan telah terbungkus. Luoping dengan cepat membuka segelnya. Segel itu segera diaktifkan setelah itu, dengan cepat memudar dan menghilang. Dalam sungai kenangan Muning Siang yang panjang, tidak ada kelainan sama sekali. Faktanya, bagian ingatannya ini sudah tersegel. Setelah semuanya selesai, Luoping dengan cepat mengendalikan kekuatan jiwanya untuk meninggalkan lautan kesadaran Muning Siang. Pada saat yang sama, Muning Siang langsung dipindahkan ke Void Bot. Begitu Muning Siang muncul di Void Bot, dia dengan penasaran mengukurnya. Lalu, dia melihat Luoping berdiri di hadapannya. Saat dia bertemu dengan tatapan Muning Siang, Luoping tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia tidak mengalihkan pandangannya. Sekte Master Luo, apakah ini Void Bot milikmu sendiri? Sepertinya Senior Helian sangat menghargai Anda. Kualitas Void Bot yang diberikannya tidak kalah dengan Void Bot yang kami tumpangi sebelumnya. Muning Siang bertanya pada Luoping. Ekspresinya normal dan tidak ada perbedaan sedikitpun. Dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Ingatannya terhubung langsung sejak Void Bot dari kamar dagang Wind Cloud bergetar. Sekarang Void Bot yang mereka tumpangi tidak lagi menjadi simbol kamar dagang Wind Cloud, dia bertanya. Rekan Daoismu, kamu menyanjungku. Karena kita sudah aman sekarang, mari kita berkultivasi di Void Bot dan menunggu domain budidaya. Luoping tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Muning Siang. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke sudut dan duduk bersila untuk berkultivasi. Saat Muning Siang merasa bosan, dia menyadari situasi di tubuhnya. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kultivasi saya tiba-tiba naik ke alam Dongsu akhir? Ini, ini terlalu tidak terbayangkan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak ingat hal ini? Kultivasi saya telah meningkat secara keseluruhan, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Ini terlalu tidak normal. Lagi pula, bisa naik ke tingkat dunia dalam waktu sesingkat itu sungguh mengejutkan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku khawatir tak seorang pun akan mempercayaiku jika aku memberi tahu mereka. Kenapa aku tidak ingat hal ini? Seolah-olah aku kehilangan ingatanku. Tidak, dia pasti tahu sesuatu. Saya harus bertanya padanya. Terima kasih telah menonton!